Terima kasih kesedihannya atas menunggu. Kami ucapkan selamat bergabung. Yang terhormat Ketua MKKS SMA Kabupaten Pandegang, Bapak Dede Supriyatna, SPD-MPD. Yang terhormat Ketua Forum MGMP SMA Kabupaten Pandegang, Ibu Nelifo Rikarliana, MPD. Yang terhormat Koordinator Program Studi Pendidikan Fisika, FNIPA UNJ, Bapak Dr. Esmer Budi. Yang terhormat Koordinator Program Studi Fisika, FNIPA UNJ, Ibu Dr. Widya Ningrum Indra Sari. Yang terhormat Bapak Ibu Rekan Dosen. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah. Yang terhormat Bapak Ibu Rekan Guru. Yang terhormat Bapak Ibu Rekan Tenaga Kependidikan dan Pengembang Teknologi Pembelajaran. Yang terhormat narasumber kita pada ontrek lima yang pertama, yaitu Ibu Wahyu Setiaun Nang Sari MPD. Yang terhormat adik-adik mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta, Universitas 11 Maret, dan Universitas Negeri Semarang. Dan kepada seluruh peserta yang sudah hadir di ruang virtual ini, dengan semah dan antusias tinggi, perkenalkan, saya Dewi Mulyati akan memandu acara webinar ini sampai sekitar 3 jam ke depan. Saya akan bacakan susunan acara sebagai berikut. Pertama, mendengarkan lagu Indonesia Raya. Kedua, laporan ketua pelaksanaan dilanjutkan dengan sambutan dari mitra penyelenggara. Kemudian, sambutan sekaligus pembukaan oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Fisika FNIPA UNJ. Selanjutnya, masuk ke acara inti, paparan materi, dan diskusi. Terakhir, penutup. Baik, kepada seluruh tamu undangan, narasumber, dan semua peserta, kita masuk ke agenda pertama, yaitu mengedengarkan lagu Indonesia Raya. Dengan berasumsi seluruh hadirin dalam webinar ini berada dalam ruangan tertutup, lagu Indonesia Raya akan diputar tiga stansa. Mike mohon dalam posisi off. Baik, kita mulai. Terima kasih. 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 Membawa kami atau mengajak kami untuk melaksanakan kegiatan yang betul-betul sangat diperlukan oleh guru-guru, terutama di Pandegu, langsungnya guru SMA. Pada hal kesempatan ini, saya bersyukur sekali kita bisa bertemu bersama di sini dalam kegiatan yang insya Allah kedepannya berjalan dengan lancar. Ini kaitan dengan kegiatan bermitra dengan MKKS, juga dengan forum MGMP SMA Pandeguang. Tak lupa ya, selamat serta salam, senantiasa kita jujukan kepada jujuan kita Nabi Besar Nabi Muhammad SAW. Sekali lagi, saya bersyukur sekali bisa bekerja sama atau bermitra dengan UNJ dalam kegiatan ini, kaitannya dengan materi yaitu asesmen nasional dan pembuatan soal berbasis komputer. Ini sangat diperlukan sekali oleh para guru, khususnya guru-guru SMA di Pandeguang. Itulah sebabnya mengapa saya antusias sekali, ingin sekali guru-guru SMA di Pandeguang ini memiliki pengetahuan yang sama, pengetahuan yang setara dengan guru-guru SMA di kota-kota yang lain, di kota-kota besar khususnya. Meskipun Pandeguangnya daerah kecil, Banten Selatan, mungkin juga ada yang baru tahu kok ada yang nama Pandeguang. Tapi saya berharap sekali melalui kegiatan ini, semua mulai mengenal ada Pandeguang, juga ada guru-guru SMA-nya yang berantusias sekali mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini, pemahaman guru-guru SMA di Pandeguang setara dengan guru-guru SMA di kota-kota lain yang sudah lebih maju lagi. Dan juga yang mudah-mudahan bisa sesuai dengan apa yang harapkan oleh Bu Dewi tadi selaku Ketua Pelaksana, di akhir kegiatan ada beberapa lagi nanti guru-guru SMA Pandeguang yang bisa mengikir prestasi seperti di on-track-on-track sebelumnya. Nah, dengan kegiatan ini juga berharap sekali tidak hanya sampai di sini kerjasama kita atau kerjasama Pandeguang, khususnya guru-guru SMA dengan PHUNJ, mungkin ada kegiatan-kegiatan lain yang bisa memicu, bisa memacu kompetensi guru-guru SMA di Pandeguang. Ini saya merasa sangat, Pandeguang itu rasanya sering tertinggal, mungkin karena jauh sekali dari, kalau dari ibu kota dekat sebenarnya, tapi jauh sekali mungkin dari jangkauan dari pendengaran teman-teman yang sudah lebih maju. Tapi mudah-mudahan ini adalah menjadi salah satu, salah satu cara, salah satu kegiatan yang bisa mendongkrak kompetensi guru-guru SMA di Kabupaten Pandeguang. Oleh karena itu, saya mengirimkan, mengutus teman-teman selaku ketua atau pengurus inti MGMP Mata Pelajaran dengan berharap sekali dapat menyebarkannya, dapat berbagi lagi di MGMP masing-masing, sehingga merata lah guru-guru di SMA Pandeguang ini memiliki pengetahuan tentang materi-materi yang disampaikan pada kegiatan ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga kegiatan ini berjalan lancar dan hasilnya luar biasa. Terima kasih, Ibu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nelly Fori Karliana MPD atas sambutannya. Baik, kita lanjutkan agenda kita, yaitu sambutan sekaligus pembukaan dari Koordinator Program Studi Pendidikan Fisika FNIPA UNJ. Kepada Bapak Dr. Esmar Budi, kami persilahkan. Baik, terima kasih, Ibu Dewi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, Ibu Nelly Fori Karliana MPD, Ketua Forum MDMP SMA Kandeglang, Ibu Narasumber, Ibu Wahyu Setia Wenang Sari MPD dari SMA Negeri Satu Lawang Malang. Yang kami hormati, Ibu Bintang Raunalu Siman Cintak MPD dari SMA 5 Penang Bercatakarta, Ibu Korpodi Fisika EtnipA UNJ, Ibu Dr. Widjian Umarum Indah Sari, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Guru, dan juga Bapak Ibu Prosen, serta mahasiswa yang saya cintai. Puji syukur kehadirat Allah SWT atas pertengannya hari ini kita tiga kesempatan untuk hadir setiap radari dalam kegiatan dalam kegiatan pelatihan pengabdian program program pengabdian masyarakat dengan topik harinya adalah asesmen nasional dan tes berbasis kompitas. Begitu saya kami sampaikan ucapan terima kasih khususnya kepada Ibu-Ibu Narasundor atas kesediaannya sehingga acara hari ini bisa berjalan dengan baik. Kegiatan ini tentunya sejalan dengan visi dan misi dari Perkonsul di Pendidikan Fisika bahwa kami di kampus berperolongan berperolongan pada Tridharma Perguruan Tunggi yang salah satu aspeknya itu selain pendidikan dan juga adalah pengabdian masyarakat. Kalau Begitu bericara masalah pendidikan maka masalah pendidikan itu memang menjadi tanggung jawab kita baik itu di kampus maupun di sekolah yang harus sama-sama kita permasalahan pendidikan saat ini ditambah lagi dengan keadaan pandemik maka menuntut kita untuk bisa beradaptasi kemudian bagaimana kita bisa berterasformasi untuk menghadapi permasalahan tersebut. Seperti yang kita ketahui juga bahwa asesmen kompetisi minimum ini merupakan pengganti dari ujian nasional dan di saat pandemik seperti ini ini tentunya juga menjadi tantangan tambahan bagi kita semua bagaimana melaksanakan asesmen tersebut di masa pandemik. Kalau kita lihat pengertian dari bahwa AKM ataupun asesmen kompetisi minimum itu memiliki dua aspek utama terkait dengan kompetensi literasi dan kompetensi nomerasi. Kompetensi literasi menuntut siswa atau peserta didik untuk memiliki kemampuan dalam membaca sumber-sumber belajar yang tidak hanya berasal dari dalam namun juga dari luar. Jadi kita tidak bisa hanya berfokus pada keadaan nasional kita tapi juga harus memperhatikan harus tambah terhadap perubahan-perubahan secara global. Ditambah lagi dengan perkembangan teknologi digital saat ini bagaimana alur masuk informasi termasuk di dalamnya kalau ada ilmu pengetahuan itu sangat masif. Peserta didik saat ini mungkin lebih banyak bertanya pada Google pada sumber informasi maya dibandingkan kepada gurunya ataupun kepada dosen di kampus. nah itu juga menunjukkan perubahan-perubahan yang memang harus dapat kita antisipasi. Demikian juga numerasi kompetensi numerasi di situ adalah salah satunya dalam bagaimana peserta didik itu mampu melakukan pengelahan data secara numerik melalui satu prosedural ya sederhananya katakanlah bagaimana pembelajaran itu bisa memberikan kompetensi yang utuh ya tentunya harus bukan hanya sekedar membaca ya bukan hanya sekedar ilmu teri tapi juga harus ada kegiatan praktek. Terlebih lagi untuk bidang kajian sains ya sains seperti fisika ya keadaan saat ini menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan praktek itu menjadi menghadapi kendala yang besar di saat pandemik seperti ini di mana pembelajaran dilakukan secara daring. Nah mudah-mudahan dari kegiatan ini ini bisa kita pikirkan bersama bagaimana melaksanakan assessment kompetensi minimum ya terlebih lagi di saat masa pandemik dengan pembelajaran jarak jauh. Dan permasalahan itu tentunya membutuhkan kolaborasi ya untuk semua insan pendidik dalam hal ini dari pihak kampus maupun pihak sekolah. Untuk itu dalam pelatihan hari ini tentunya juga bukan hanya dihadiri oleh para guru tapi juga dihadiri oleh para dosen dan mahasiswa. Proses masalah pendidikan tentunya bermula dari dalam kelas guru-guru di sekolah itulah sebagai ujim kebak dalam menghadapi permasalahan tersebut. Pihak kampus tentunya juga tidak boleh lepas tangan terhadap permasalahan permasalahan yang ada di sekolah karena masukan ataupun calon mahasiswa pada dasarnya itu adalah murid-murid sekolah yang memang dididik oleh bapak ibu gurusnya. Karena itu memang kampus juga tidak bisa atau tidak boleh lepas tangan terhadap segala proses pembelajaran yang ada di sekolah. Perubahan yang perubahan pembelajaran itu juga terjadi yang kita laksanakan di kampus. Tadi sudah disampaikan perubahan curriculum yang kami lakukan saat ini adalah dalam mengimpetasikan kegiatan kampus merdeka. Yang di dalamnya itu adalah ada kaitannya antara kolaborasi kemudian pengalaman di luar lembaga pendidikan yang kita kelola. Untuk itu bahwa dalam menghadapi permasalahan pendidikan yang ada maka kolaborasi ini mengeluarkan salah satu cara yang memang tidak bisa kita hindari. kita tidak bisa asik dengan dunia kita sendiri tapi juga kita harus mampu berkolaborasi dengan berbagai disiplin ilmu. Kegiatan ini tentunya adalah sebagai wahana untuk bagaimana kita menjalin kolaborasi antara pihak sekolah dengan pihak kampus. untuk pihak kampus kegiatan ini dilaksanakan dalam mata pengatian masyarakat. Itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami sampaikan ucapan selamat kepada seluruh peserta pelatihan. Selamat mengikuti pelatihan. Dan sekali lagi kami sampai ucapan terima kasih kepada seluruh panitia maupun pelaksana dalam hal ini dipilat Ibu Yedi Muliyati sehingga kegiatan pelatihan ini bisa berjalan dengan baik. Dan tadi juga disampaikan bahwa kegiatan ini tentunya juga tidak bisa berjalan dengan lancar jika tidak didukung oleh MKKS khususnya MKKS SMA Pandeglang. Alhamdulillah kerjasama UNJ dengan Pandeglang tidak hanya tahun ini tapi juga tahun-tahun sebelumnya yang kita juga beberapa kali mengadakan kegiatan kerjasama dengan MKKS maupun dengan MDMP Kabupaten Pandeglang. Baik, demikian yang bisa disampaikan. Kemudian tadi disampaikan oleh Ibu Dedy saya diminta untuk membuka kegiatan ini untuk membuka kegiatan ini mari sama-sama kita mengucapkan basmalah Bismillahirrohmanirrohim secara resmi kegiatan pelatihan asesmen nasional dan tes berbasis konfiter resmi di UKAD. Demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Esmar Budi atau sambutan sekaligus pembukaannya. Baik, Bapak Ibu peserta adik-adik mahasiswa sebelum masuk ke acara inti kita akan melakukan foto bersama. Mohon dapat mengaktifkan video kameranya. Di sini ada 158 peserta artinya butuh 4 kali foto 4 kali type picture. Baik. Saya 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 mulai dari halaman pertama kita mulai ya Bapak Ibu jangan lupa senyum. 1, 2 3 kemudian halaman ke-2 1, 2 halaman ke-3 halaman ke-3 halaman ke-4 1, 2 baik-4 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 ke-3 Suruh partisipan dalam webinar ini kita masuk ke acara utama atau acara inti kita yaitu webinar Online Training Pack atau On Track kelima tahun 2021 dengan judul Assessment Nasional dan Assessment Kompetensi Minimum dalam pembelajaran oleh narasumber kita Ibu Wahyu Setia Wenang Sari MPD. Sebelum masuk ke paparan materi saya akan membacakan sedikit CV narasumber kita sebenarnya bukan CV tapi lebih ke ringkasan prestasi ya Bapak Ibu. Ibu Wahyu Setia Wenang Sari MPD adalah guru matematika di SMA Negeri 1 Lawang, Malang, Jawa Timur. Di tahun 2020 beliau adalah guru inti nasional Kemen Dikbud dan bertugas di Provinsi Maluku Utara. Kemudian penulis soal AKM tahun 2020, narasumber workshop dan diklat online, membuat buku peminatan kelas 10, prediksi AKM, kelas 12 wajib dan 11 wajib, pendamping dan pengajar praktik guru penggerak. Kemudian prestasi beliau itu banyak sekali saya bacakan beberapa. Juara 1 pelatihan implementasi kurikulum 13, guru sasaran SMA-SMK-MAC Jawa Timur tahun 2013. Juara 1 olimpiade guru tingkat Provinsi Jawa Timur 2017. Finalis olimpiade guru tingkat nasional 2017. Perolehan nilai UKG nyari sempurna yaitu 97,7. Kemudian finalis Inobil Keshar Lindung. Juara harapan 1 olimpiade guru tingkat nasional 2018. Juara 1 guru prestasi Kabupaten Malang 2019. Penghargaan dari gubernur untuk GTK berprestasi Jawa Timur. Dan penghargaan dari Metro TV bagi guru berdedikasi dan inovatif untuk Hari Guru Nasional 2020. Wow, banyak sekali ya Bapak-Ibu daftar prestasinya sampai lebih dari satu halaman kalau dibacakan. Nanti nggak kebagian materinya. Dalam materi pertama on track H5 hari ini, Ibu Wenang akan memulai dari sosialisasi asesmen nasional. Karena hasil survei pada form registrasi menunjukkan ada sekitar 70% dari peserta belum pernah mengikuti sosialisasi asesmen nasional. Bagi Bapak-Ibu yang sudah pernah, semoga ini menjadi refreshing kembali agar lebih mantap dalam menerima materi selanjutnya. Semoga tidak bosan juga. Dan semoga Ibu Wenang bisa menyampaikan bagian sosialisasi ini lebih singkat dan padat sehingga materi asesmen kompetensi minimumnya bisa tersedia waktu yang lebih panjang terutama untuk diskusinya. Baik, langsung kita sambut saja narasumber kita, Ibu Wahyu Setia Wenang Sari MPD. Kepada Ibu Wahyu Setia Wenang Sari MPD, kami persilahkan. Terima kasih, Ibu Dewi. Kedengaran ya suara saya? Ya, Ibu Dewi. Terdengar, terdengar, Bu Wenang. Oke. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin, Bapak Dr. Esmar. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Bapak, berserta tim ya, Bapak Ibu dosen semua. Kali ini sungguh luar biasa. Saya diundang untuk menjadi narasumber dalam materi asesmen nasional. Semoga dengan adanya sosialisasi ini, Bapak Ibu semua dengan pengabdian masyarakat ini dari Fakultas MIPA, jurusan fisika, itu menjadi bermanfaat dan pentinglah ya untuk Bapak Ibu semua. Karena di tulang punggung Bapak Ibu semua ya, di bunda kita semua sebagai pendidik, wajib untuk mensosialisasikan kebijakan baru dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, mohon izin semuanya, Bapak Ibu semua, dari Sabang sampai Merauke, bagi yang sudah pernah mengikuti, tadi Bu Dewi sudah bilang, menambah wawasan kembali gitu ya, tentang asesmen nasional. Bagi yang belum, ya kita harus belajar sama-sama di sini, bahwa materi ini memang wajib kita tahu gitu Bapak Ibu ya. Ya, dan ini saya mau share screen. Kelihatan Bapak Ibu? Ibu Enang. Kalem, ya. Ya, sebelum lanjut, bagi Bapak Ibu mohon mengisi daftar hadir yang akan diposting di kolom chat. Perlu diperhatikan bahwa akun e-learning hanya dibuatkan bagi peserta yang hadir di Zoom meeting pertama hari ini. Terima kasih. Silahkan dilanjut, Ibu Enang. Ya, terima kasih Ibu Dewi. Nah, ini tadi sudah diperkenalkan oleh Ibu Dewi, tidak usah saya ulang kembali. Jadi, saya mengajar di SMA Lawang. Bapak Ibu kalau tahu SMA Lawang itu adalah kabupaten sama seperti Pandeglang gitu ya. Ini kebetulan partnernya juga, pengabdian masyarakatnya ke kabupaten Pandeglang gitu. Ini kabupaten Malang kalau di sini. Tapi intinya kotanya sama gitu. Luasnya juga sama. Saya pernah ke Pandeglang dua kali. Jadi, menjadi semangat untuk saya gitu. Ternyata luar biasa, Bapak Ibu Guru Pandeglang. Nah, di sini juga akhirnya hadir juga teman-teman dari Sabang sampai Merauke. Nah, ini pertemuan minggu lalu ya, dua minggu lalu dengan Bapak Dirjen GTK. Beliau berpesan bahwa kita sebagai pendidik wajib untuk menjadi tulang punggung untuk pendidikan di Indonesia ke depan. Nah, itu harapan dari Bapak Dirjen. Ini kemarin. Ini pas hari pendidikan nasional ya, Bapak Ibu. Bapak Jokowi juga berpesan pada kita bahwa kita itu jangan berhenti belajar. Tanggal 2 Mei kemarin. Walau sedang pandemi, justru gunakan saat ini itu belajar secara mandiri gitu kan. Dimanapun, di rumah boleh. Ya, karena kita pandemi ya. Jadi, kita belajar secara mandiri. Jadilah pembelajar sejati. Bahwa ilmu itu dari sekolah atau dari kampus bisa saja suatu saat menjadi usang. Atau jadul istilahnya. Gitu Pak Jokowi bilang kemarin. Tapi kalau kita selalu belajar sepanjang zaman, ini akan terus relevan. Jadi, inti yang diberikan Bapak Jokowi kepada kita sebagai pendidik, jadilah pembelajar sepanjang hayat. Karena kita harus menyiapkan generasi abad 21, Bapak Ibu ya. Jadi, kalau kita sebagai tulang punggungnya ya, pendidikan Indonesia untuk abad 21 tidak maksimal, sangat disayangkan untuk anak-anak didik kita. Itu pesannya. Nah, akhirnya dengan adanya kebijakan kementerian, salah satunya nanti kita akan diskusi tentang asesmen nasional. Nah, sebelum saya masuk ke asesmen nasional, di sini kan juga ada adik-adik mahasiswa. Jadi, biar adik-adik mahasiswa paham gitu ya, bahwa kenapa sih kok tahu-tahu muncul asesmen nasional. Padahal dulu waktu kita masih sekolah ya, SMA, SMP, SD, kita kan ujian nasional gitu. Nah, sekarang kita harus mengikuti kebijakan yang baru menjadi asesmen nasional. Nah, kita akan berdiskusi sebentar, ini paling cukup 10 menit saja, bahwa kenapa ujian nasional berganti menjadi asesmen nasional. Nah, alasannya ini, jadi pada tanggal 11 Desember 2019, waktu Bapak Menteri kita ya, dipanggil Mas Nadiem, itu meluncurkan kebijakan yang dinamakan Merdeka Belajar. Merdeka di sini bukan arti bahwa kita tidak ada pembelajaran, tidak ada belajar, tidak ada kegiatan yang proses pembelajaran, itu bukan. Maksudnya di sini bukan seperti itu. Nah, seperti apa? Ini mengutip dari Bapak kita, Bapak Pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewan Toro, Bapak Ki Hajar Dewan Tara, boleh juga, itu pada tahun 1920. 1920 itu sekarang kalau kita hitung, sekarang tahun 2020-an gitu lah ya, itu berarti sekitar 100 tahun yang lalu. Jadi 100 tahun yang lalu, Bapak Pendidikan kita itu sudah meluncurkan tentang pendidikan yang memerdekakan. Nah, seperti apa pendidikan yang memerdekakan? Beliau mengatakan bahwa pendidikan ini didasari oleh pengajaran. Nah, pengajarannya seperti apa? Nah, ini. Bahwa setiap manusia, ini anak-anak ya, setiap anak-anak berarti kan manusia ya, itu dia sudah mempunyai kodrat alam yang dia sudah bawa sejak lahir. Tujuannya, dia pasti ingin mencapai kebahagiaan, keselamatan setinggi-tingginya. Nah, kita sebagai orang tua, pendidik, wajib hanya menuntun, menuntun tumbuhnya kodrat alam yang sudah dibawa anak-anak kita. Kita tidak bisa mengubahnya, kodrat yang sudah digariskan oleh Tuhan yang mahasiswa. Nah, wajibnya kita hanya nuntun, diberi pembelajaran, kemudian diberi kedisiplinan, diberi tanggung jawab. Nah, itu kewajiban kita sebagai pendidik atau orang tua, sama saja. Nah, diibaratkan oleh Bapak Ki Hajar Dewan Toro adalah, Pak Petani ini ibaratnya kita akan menanam bibit. Bibit, padi, bibit jagung, apapun lah, pokoknya bibit gitu ya. Kita akan tanam di sini, di tanah. Nah, sekarang kita mau nanamnya itu, mau tanah yang gersang, atau tanah yang tandus, atau tanah yang subur, itu tergantung kita sebagai pendidik. Ibaratnya petani itu pendidik ya, seperti kita. Kita mau nanam tuh, menanam bibit-bibit gitu. Nah, sekarang, pasti tumbuhnya nanti, panen kita, ya sesuai dengan kodrat alamnya. Kalau dia padi, pasti tumbuhnya padi gitu. Nggak mungkin jagung. Ya kan? Tidak bisa dipungkiri, pasti akan tumbuhnya tetap padi. Atau kalau kita tanam jagung, ya jagung. Nah, ini loh yang maksudnya kodrat alam itu di sini. Jadi, anak-anak itu kalau sudah misalnya bibitnya padi, dia akan tumbuhnya padi. Nah, sekarang tinggal kita mau padi yang bagus apa tidak, yang enak apa tidak, jagung yang baik atau tidak. Nah, perhatikan tergantung kita sebagai petaninya ini, pendidik atau orang tuanya. Jadi, perlu disiangi, perlu diberi pupuk, perlu di pengairan atau irigasi. Kalau mau panen, berarti diberi orang-orangan. Apa tujuannya? Ya, biar burung-burung ini nggak akan memakan padi-padi atau bulir-bulir padi yang akan dipanen. Nah, yang utama lagi, kodrat zaman. Jadi, selain kita mempunyai kodrat alam yang sudah kita bawa sejak lahir, kodrat zaman mengikuti. Jadi, kita yang umurnya di atas 40, ke atas ini ya, kebetulan saya sudah 40 ke atas. Itu kita tidak bisa menyamakan masa kita dulu, yang saat ini kita sudah 40 tahun, dengan anak-anak yang sekarang, yang usianya baru 10 tahun, 20 tahun, gitu. Jamannya beda. Jamannya beda. Karena juga menurut hadis kita juga kan, ya, bahwa mengatakan bahwa ikutilah sesuai zamannya. Ikutilah pendidikan anak-anakmu sesuai zamannya. Nah, ternyata memang iya. Pak Ki Hajar Dewan Toro tambah menegaskan ini. Nah, apalagi nanti kita menyiapkan abad 21, anak-anak kita. Nah, sekarang aja kita sudah, sekarang seperti saya hadir di Jakarta, gitu. Saya seperti hadir di Banten, padahal saya di Malang, ini. Itu karena apa? Ya, karena kecakapan hidup yang abad 21 juga, ini. Karena kita kan teknologi, ya. Terus kita mau beli tiket pesawat, juga nggak perlu kita datang ke bandara. Mau beli tiket kereta juga nggak perlu ke stasiun. Kita semua sudah pakai tiga dotcom, ya kan, udah playstore, gitu. Dan HP kita Android. Jadi itu semua kecakapan hidup abad 21. Nah, kalau kita nggak ngikuti, ya kita ketinggalan, Bapak-Ibu. Jadi terpaksa, dipaksa, kita harus bisa. Akhirnya nanti terbiasa. Itu tata-kata yang sering saya motivasikan ke peserta webinar biasanya. Nah, inilah rangkumannya. Bahwa dasar-dasar pendidikan itu ada dua. Kodrat alam dan kodrat jaman. Jadi kita tidak bisa mengubah kodrat alam yang ada. Nah, karena adanya itu tadi, ya. Kodrat alam, kodrat jaman. Akhirnya luar biasa. Mas Nadiem sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bersama tim teknis, ya. Tim teknis GTK Kemendiput. Benar-benar luar biasa. Sampai detik ini, detik ini, ya, kita sudah mencapai 11 episode Merdeka Belajar. Bapak-Ibu guru harus tahu. Adik-adik mahasiswa juga harus tahu. Ya kan? Ini 11. Bayangkan. Nah, kampus Merdeka di episode kedua. Nah, di sini kan ada adik-adik mahasiswa. Nah, sekarang kita mau membahas yang ke-satu. Nah, yang ke-satu inilah yang asesmen nasional di sini. Nanti PPT biar di-share sama Budewi. Nanti saya berikan semua. Nah, ini bayangkan sudah 11 episode. Nah, sekarang kita masuk ke episode satu. To the point saja. Bahwa pokok-pokok kebijakan Merdeka Belajar, kita pendidik harus paham ini. Ada empat. Yang pertama USBN, kedua UN, ketiga RPP, yang keempat PPDB zonasi. Nah, ini pokok-pokok kebijakan episode pertama. Dulu USBN yang menyelenggarakan adalah pusat. Provinsi, kabupaten, atau nasional. Sekarang benar-benar merdeka. Merdeka belajar. Semua dilakukan oleh satuan pendidikan masing-masing. Jadi sekolah masing-masing yang mengadakan USBN. Karena yang tahu kondisi real di lapangan anak-anak didik kita adalah saya, kita, guru-gurunya. Jadi tidak bisa diukur oleh secara nasional. Nah, ini yang salah satu merdeka belajar yang diganti sekolah yang mengadakan. Soalnya dari gurunya. Yang ngoreksi ya gurunya. Yang memberikan nilai juga gurunya. Jadi kita diberi kebebasan. Yang kedua, UN. Nah, yang habis ini kita bahas. Menjadi AN. Assessment nasional. Yang ketiga, RPP. Dulu RPP itu bertumpuk-tumpuk, berlembar-lembar. Sekarang cukup satu lembar. Nanti saya berikan contohnya. Kemudian zonasi. Walaupun terjadi pro dan kontra, tetap ini luar biasa. Karena keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena di situ benar-benar mengakomodir anak-anak yang tidak jauh intinya. Tapi tetap proporsional. Proporsional di sini tidak 100% anak yang dekat sekolah. Masih ada komposisi-komposisi yang masih berkeadilan sosial. Nah, ini yang tadi saya omongkan. Ini saya teruskan. Nah, ini UN. Nah, ini latar belakangnya. Kenapa UN jadi AN? Karena, ingat adik-adik mahasiswa dulu, kita kalau ujian nasional, matematika gitu contohnya. Atau apa, fisika gitu ya. Atau IPA, atau IPS. Satu, materinya terlalu padat sekali. Materinya terlalu padat. Ya kan? Banyak gitu. Yang kedua, akhirnya hanya menguasai rumus saja. Jadi hanya rumus, rumus, dan rumus. Tidak tahu bahwa sebenarnya buat apa gitu loh nanti setelah lulus gitu dari SMA, dari kuliah gitu. Jadi hanya menguasai konten. Tidak kompetensi penalaran gitu. Tidak maksimal maksudnya. Tidak maksimal dalam kompetensi penalaran. Akhirnya, menjadi beban. Beban siswa, guru, satu lagi orang tua. Sayangkan itu ya. Siswanya stres, gurunya ikut stres juga. Karena harus menyelesaikan materi. Drill soal. Les pagi, bimbel pagi, bimbel siang. Sorenya belum bimbel ke LBB-LBB yang non-formal. Orang tua berarti harus mengeluarkan biaya yang segitu banyaknya hanya untuk un. Kalau orang tuanya kaya. Kalau orang tuanya enggak kaya gimana? Nah kebetulan tadi sudah disebutkan Mbak Dewi, Bu Dewi, bahwa saya pernah ke Halmahera Utara. Ditugaskan oleh Kemdikbud untuk memberikan sosialisasi, memberikan pembelajaran kepada guru-guru, siswa di Halmahera Utara. Adik-adik tahu, atau ibu-ibu, bapak, ibu-guru semua, di Halmahera Utara itu matematikanya rata-ratanya 2 koma. Matematika, ujian nasionalnya. Dan itu selalu enggak pernah naik, malah turun iya. Jadi saya waktu datang ke Halmahera Utara sangat sedih. Ya ampun, kasihan amat. Matematikanya 2 koma. Miris dan ironis juga ya, dengan kondisi murid saya yang rata-rata matematikanya 9 koma di Malang itu. Nah ternyata saya gali, saya buat penelitian, saya tulis kenapa seperti itu. Saya langsung masuk ke daerah-daerah di pedalaman-pedalaman itu. Ya ternyata satu, kampus tidak ada. Jadi di Halmahera Utara kampus tidak ada. Kalau mau ke kampus, itu harus di kota, di Ternate. Di Ternate atau Tidore. Nah itu jaraknya hampir sehari penuh. Biayanya untuk naik speedbootnya 3 juta. Speedboot saja itu 3 juta. Wajar kan berarti guru-gurunya belum kompeten. Karena apa ya? Karena biayanya segitu banyaknya. Akhirnya guru-gurunya seadanya. Siapa yang mau jadi guru gitu. Ngajari gitu. Akhirnya kemampuan murid-muridnya sangat terbelakang. Nah saya masuk ke sana. Karena ternyata mereka, saya sampai merinding dan berbesmili bahasa Jawanya. Terharu gitu. Bu, ibu jangan pulang ke Jawa. Bu, enang di Halmahera Utara saja. Loh kenapa? Saya bilang gitu. Biar kami, kita pintar-pintar seperti anak Jawa, bu. Kalau gurunya seperti ibu. Sampai saya terharu gitu. Ya ampuh segitunya. Karena guru-gurunya belum berkompeten, Bapak-Ibu. Nah itu berarti kan menjadi latar belakang ke mendikut gitu loh. Bahwa ternyata infrastruktur, kesenjangan itu sangat timpang gitu. Nah jadi kalau pakai un, ya benar-benar tidak adil gitu. Jadi sila kelima jadi tidak benar-benar terrealisasi gitu. Nah bagi kita yang di Jawa, wah luar biasa kan kita. Lengkap gitu. Nah ini RPP yang satu lembar tadi. Bahwa hanya cukup segini. Itu benar-benar kita sebagai guru merdeka. Anak-anak juga akhirnya tidak terabaikan lah. Jadi benar-benar terakumudir. Kita konsen terhadap anak-anak. Nah jadi kunci utamanya adalah pendidikan itu bertujuan hanya dua. Yaitu mengembangkan karakter, karakter yang positif di sini, dan kompetensi. Jadi yang dikembangkan hanya dua, karakter dan kompetensi. Akhirnya pusmenjar, pusat asesmen dan pembelajaran ke Medibut, meluncurkanlah namanya asesmen nasional. Jadi asesmen nasional ini menggantikan ujian nasional yang sangat tidak berpihak kepada daerah-daerah yang saya sebutkan tadi. Itu kebetulan Pasal Mahera Utara. Daerah lain, itu ada lagi yang Sarmie. Minggu lalu saya jadi narasumber di Sarmie, Papua. Itu anak SMP dan SMA banyak yang belum bisa membaca. Kasian toh, tidak bisa membaca. Padahal membaca itu adalah kayak di surat, kalau kita muslim ya, ayat pertama itu ikrok. Apa artinya? Ya berarti baca, jadi kunci utama itu harus baca. Ternyata anak-anak Papua Sarmie itu enggak bisa baca. Kasian kan? Padahal nanti di dalam asesmen nasional itu, yang mendasar itu yang tadi Bapak Dr. Asmer tadi bicarakan bahwa literasi. Jadi jangan terlalu tinggi-tinggi dulu, ada unmatematika, fisika, kimia, bahasa Inggris, itu belum. Terlalu tinggi bagi anak-anak Papua, Sarmie. Jadi yang utama harus membaca dulu. Nah ini, akhirnya ini kesimpulan bahwa unmenjadian, ini kesimpulan dari yang saya ceritakan itu tadi, satu, bahwa sistem pendidikan itu bukan ajang pacuan kuda. Memang kalau pacuan kuda kita cepat-cepatan, mana yang terbaik, tercepat, yaitulah yang menang. Padahal sebenarnya di dalam pacuan kuda itu ada proses yang terjadi di situ. Prosesnya apa? Ya mulai makannya kuda, jogginya, kemudian, pokoknya biaya untuk pacuan kuda itu kan pasti banyak juga. Jadi benar-benar jangan lihat output. Ini maksudnya di sini. Yang kedua bahwa anak itu punya potensi dan keunikan. Ada intrapersonal, naturalis, spasial, musikal, bodi kinesthetik. Ada delapan kecerdasan. Contoh Taufik Hidayat, Marcus Gideon, itu juara satu, dunia. Juara dunia, bulu tangkis. Berarti dia itu cerdas di bodi kinesthetik. Kalau dia dites dengan menggunakan musikal, kita nggak ngerti. Apa dia ya pasti juara dunia? Karena Tuhan, Allah subhanahu wa ta'ala, menciptakan anak-anak manusia itu punya keunikan yang beragam. Anak saya saja dua beda. Daring seperti ini anak saya yang nomor satu, itu kalau duduk dua jam, dia kuat. Tapi adiknya lima menit sekali selalu sebentar ambil kue di kulkas. Habis itu ambil minuman di kulkas. Habis itu ke kamar mandi. Nggak jenak duduk dua jam. Itu padahal bapaknya, ibunya sama. Nah sekarang kita di kelas, di kampus. Yang anaknya, bapak, ibunya pasti beda. Bisa bayangkan. Berarti kompetensi, potensi, keunikan itu pasti ada. Dilihat dari gaya belajarnya, kemudian dari semacam-macam. Itu kan pasti beda-beda. Terakhir adalah VUKA. V itu volatility, U itu uncertainty, C itu complexity, A itu ambiguity. Apa itu VUKA? VUKA itu adalah teknologi yang semakin cepat, nggak jelas, kompleks, dan ambigu, dan tidak pasti. Jadi sekarang HP Android A9 bisa juga nanti-nanti malam sudah muncul A berapa, A berapa, atau F berapa. Laptop sudah canggih, model apa. Nah itulah mengapa kita harus mengubah mindset, Bapak-Ibu. Mengubah mindset bahwa kita jangan zona nyaman. Jadi kita harus out of the box. Jadi kita harus keluar dari zona kita. Karena ya ini tadi yang saya omongkan, bahwa yang jelas itu VUKA itu tadi. Karena teknologi itu sangat cepat. Wah itu kita harus ikuti terus. Dan sampai mana batasnya kita nggak ngerti. Makanya sekarang kodrat zaman, unjadian. Nah akhirnya ini walaupun terjadi tarik ulur, peru dan kontra, ya memang harus kita tinggalkan. Unnya harus kita tinggalkan. Dengan apa? Dengan tadi sudah disebutkan AKM. Nah jadi AKM itu adalah bagian dari AN. Yaitu hanya membaca dan berhitung. Membacanya bukan guru Bahasa Indonesia saja yang bisa. Numerasi bukan guru matematika saja yang bisa. Tapi semua elemen-elemen sekolah itu wajib bisa. Yaitu memahami suatu konten atau stimulus, suatu cerita. Kayak kita menerima WA, WhatsApp ya. WA. Itu semua literasi. Ya kan? Bu Dewi memberikan pengarahan tadi di WA Group. Itu literasi. Wajib kita harus ngikuti. Kalau nggak bisa ngikuti, kita nggak bisa berliterasi. Ya nggak bisa zoom sekaat ini. Nah kemudian berhitung, bernalar. Itu masuk di numerasi. Nah selain kompetensi yang harus kita kuati, membaca dan berhitung, satu lagi adalah karakter. Kita harus menjadi manusia-manusia yang bijak, yang selalu berkarakter positif. Karena nanti kita akan membawa anak-anak didik kita ke sana. Jangan pinter saja, tapi dia, ya sekarang ya kita diberita-berita seperti itu. Koruptor, terus kemudian yang nggak benar, terus intimidasi. Nah itu karena apa? Karena karakter. Nah sekarang tugas kita untuk menyiapkan anak-anak abad 21, karakter juga harus bagus. Ngomongnya yang enak, pikirannya harus positif. Jadi semua dibawa enak jadinya. Dan yang penting lagi adalah lingkungan belajar. Juga harus mendukung. Jangan ada bullying, jangan ada tekanan. Diberikan anak-anak itu kesempatan untuk mandiri, untuk ngomong, untuk berdiskusi. Itu lingkungan belajar maksudnya. Infrastrukturnya, sarana-prasarana, itu juga harus menunjang. Jadi luar biasa ya Bapak-Ibu, bawaan itu ada tiga ini. Jadi ada AKM, ada karakter, dikuati, lingkungan belajar. Nah semoga ke depan kita benar-benar terrealisasi ya. Dari dimulai sekarang inilah, kita harus berjuang untuk pendidikan Indonesia ke depan. Karakter yang nanti akan kita kuati di dalam pembelajaran kita ada enam. Yang pertama wajib adalah beriman dan bertakwa. Sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Kita harus hormati. Kemudian dari Sabang sampai Merauke, kebinekaan global. Yang ketiga untuk bergotong royong. Tapi di sisi lain harus diajari mandiri. Nah nanti kita diskusikan bagaimana kita di kelas harus mengaplikasikan ini, enam karakter di dalam pembelajaran kita. Ini kritis dan kreatif, itu pasti. Ini namanya enam profil pelajar Pancasila. Nah sekarang didengung-dengungkan di episode lima, yaitu di program guru penggerak. Dan episode ke delapan, yaitu program sekolah penggerak. Nah ini profil pelajar Pancasila benar-benar dikuati di sini. Nah ini. Jadi di dalam AKM nanti, ada konten, tiga K ya. Satu konten, kognitif, dan konteks. Konten itu adalah stimulus. Terus kalau di WA Group tadi cerita, ya Bu Dewi, ayo Bapak Ibu Guru nanti ikuti Zoom meetingnya ini. Nah itu namanya konten. Nah kemudian kita berpikir, oh ternyata nanti kita akan mengadakan Google Meet, atau Zoom meeting. Yang harus saya siapkan adalah ini, itu kognitif. Kita berpikir. Ngatur jamnya, nanti selesainya jam berapa, nanti tugas-tugasnya gimana. Itu kognitif. Kemudian yang terakhir konteks. Konteks itu kehidupan sehari-hari. Kontekstual. Jadi nanti dalam pembelajaran kita harus memuat 3K ini. Dulu saya waktu ngajar sebelum ada AKM ini, saya ngajarkan limit ke anak-anak didik saya. Kebetulan saya matematika. Itu kadang ada anak-anak yang memang sudah cerdas-cerdas ya, tanya. Bu, kita belajar limit itu untuk apa sih, Bu? Nah, itu anak-anak sekarang. Nah, kita sebagai guru harus bisa jawab. Kita ngajarkan topik A, topik B, topik C, juga harus memberikan untuk kehidupan sehari-hari itu untuk apa. Itu namanya konteks, Tuhan. Atau konteks. Nah, saya bilangkan bahwa limit itu untuk ini loh, nak. Nanti kamu kuliah, gini, terus kerja. Gitu ya. Nah, ini enggak usah. Langsung saja. Nah, ini bentuknya dalam pembelajaran. Ini saya kalau di kelas gini. Kebetulan kan daring karena pandemi, saya menggunakan Google Meet atau Zoom Meeting ke anak-anak. Kemudian saya share konten. Share konten saya ini. Ada gambar balapan F1. F1. Saya beri waktu 2 menit anak-anak untuk mengamati F1 ini. 2 menit. Nah, ini namanya konten. Nah, konten atau stimulus. Berikan di sini. Nah, kalau enggak mau gambar tidak apa-apa, Bapak-Ibu. Pakai YouTube, video. Nah, ini ya, link YouTube ini. Ini tentang formula 1 ini, saya link, saya ambil di YouTube ini, Bapak-Ibu. Nah, jadi anak-anak selain lihat foto, gambar ya, atau bisa share video. Paham ya, Bapak-Ibu? Atau berupa kalimat. Inilah yang disebut dengan konten. Jadi memancing anak-anak untuk berpikir. Jadi enggak to the point gitu. Kalau dulu kan kita limit X mendekati 2. Tentukan nilai ini. Atau 1 kilogram sama dengan titik-titik ons gitu. Nah, itu bukan konten namanya. Nah, diharapkan untuk abad 21 ini, anak-anak kita harus dipancing dengan ini. Nah, itu namanya konten. Ya, bisa gambar, bisa video, bisa tampilan kita ngomong di zoom, boleh, bebas, atau berupa kalimat, cerita. Ceritanya bebas, boleh fiktif, boleh suatu informasi, ambil di Google, atau ambil di berita, apa koran ya, surat kabar boleh. Tapi sumber ditulis ya, Bapak-Ibu. Sumbernya ditulis. Nah, berita-berita di sini ini, atau cerita di sini harus kontekstual. Kontekstual. Kontekstual itu ya ini kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak suruh ngamati. Nah, ngamati, pelajari, kemudian diskusikan, itu termasuk namanya, apa tadi yang kedua? Satu konten, yang kedua, kognitif. Nah, jadi tiga-tiganya masuk, Bapak-Ibu. Jadi yang pertama kontennya kita berikan, kognitifnya mereka jalan, dia ngamati, ada apa sih Buwenang ngasih memberikan gambar F1 ini, mau ngajari apa sih? Nah, itu mereka sudah mikir. Nah, nanti kita mancing sebagai gurunya. Kan arahnya mau ke materi limit ini. Materi limit. Limit itu pendekatan. Jadi pendekatan suatu nilai, gitu loh rencananya. Saya ngajarkan itu. Nah, kontekstual. Karena F1 pasti anak-anak ngerti. Kalau enggak ada yang tahu, nah, dibuka link-nya YouTube, boleh. Paham ya, Bapak-Ibu? Nah, ini AKM namanya. Nah, kemudian dari situ, anak-anak mandiri kan, profil pelajar Pancasila diwujudkan di sini. Nah, akhirnya muncullah dia mandiri. Mandirinya waktu nggak mati, dikasih waktu dua menit. Nah, kemudian dia presentasi. Misalnya mau keber ya, breakout room, berarti dia diskusi. Diskusi itu berarti gotong royong. Ya, itu sudah masuk profil pelajar Pancasila. Yang mandiri tadi sudah, diskusi tadi gotong royong, bernalar kritis, itu profil pelajar yang kelima, kemudian kreatif muncul. Beriman dan bertakwa. Kebinekaan global. Nah, kebinekaan globalnya ini kan bukan Indonesia. Ini bukan Indonesia. Jadi kita ternyata, nah, ternyata ada yang luar negeri kan, ini balapan di luar negeri. Jadi intinya kita harus ambil-ambil hal-hal positif gitu. Ya kan? Dari kebinekaan global itu tadi. Ternyata enam profil pelajar Pancasila masuk di sini. Ya kan? Nah, nanti berimannya. Ceritakan, ini bersyukur. Bersyukur kita bisa ketemu di Zoom, bisa lihat, nonton F1 gitu misalnya. Itu bersyukur. Coba anak-anak yang enggak punya paketan, enggak infrastrukturnya kurang. Nah, itu kan sudah masuk ke beriman. Paham ya Bapak-Ibu? Nah, ini nanti yang Bapak-Ibu terangkan atau aplikasikan di kelas. Nah, kalau ini berupa kalimat. Sumbernya ditulis. Ini tentang Laskar Pelangi. Laskar Pelangi ceritanya. Contoh soalnya, kalau Bapak-Ibu mau ulangan atau ulangan harian atau PAT, PAS. Nah, bentuk soalnya, kalau AKM itu lima jenisnya. Ada pilihan ganda, ganda kompleks, menjodohkan isian singkat dan urea. Dulu kita ujian nasional hanya pilihan ganda. Nah, sekarang enggak boleh. Enggak hanya pilihan ganda. Kalau pilihan ganda nanti kita positif thinking aja ya. Siapa tahu anak itu nyoba-nyoba aja. Aku pilih A. Aku pilih A. Padahal enggak bisa dia. Tapi ternyata benar. Nah, itu berarti kebetulan. Nah, kita enggak boleh seperti itu sekarang. Diajari yang berpikir. Karena kognitifnya biar main. Bekerja. Nah, ganda kompleks itu yang pilihannya lebih dari satu. Itu ganda kompleks. Menjodohkan. Dulu waktu kita TK, PAUD, Playgroup, menjodohkan. Ini misalnya sepatu, ini kaos kaki. Ini tangan, ini kaos tangan. Itu ternyata sampai SD, SMP, SMA, kita harus memberikan soal ini. Isian singkat, enggak usah cara. Langsung jawabannya saja. Kurian pakai cara. Nah, jadi lima ini. Jadi nanti tugas Bapak Ibu Guru membuat satu konten, satu konten, konten tadi itu ya, bisa video, bisa soal cerita, boleh gambar saja. Nah, nanti Bapak Ibu membuat lima jenis soal ini. Jadi yang pilihan ganda apa, ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat urean. Nanti saya beri contoh modelnya ya. Ini hanya memberikan gambaran saja dulu. Ini contohnya. Nah, ini. Coba lihat dulu. Ini kebetulan saya membuat soal AKM ya, Bapak Ibu. Nanti saya beli linknya. Ini yang saya buat dengan teman-teman. Nah, ini contohnya. Ibu Siti, ini kontekstual ini sekali. Karena kita biasanya kalau belanja, belanja di dua toko, kita kan selalu membandingkan ya, ah di sini lebih murah, apa di toko makmur lebih mahal. Ini kontekstual. Karena kehidupan sehari-hari kita sebagai manusia wajar ya, banding-bandingkan. Pasti kita pilih yang murah gitu. Murah, bagus gitu. Nah, ini kontennya, dia belanja. Belanja tentang buku-buku, ballpoint. Nah, ini kan kontekstual. Nah, kognitifnya, dia berpikir. Nah, nanti kamu, Bapak Ibu, adik-adik, silakan membuat soal model seperti ini. Bebaslah pokoknya, tergantung mapel masing-masing. Terus yang berikutnya, dibuat ganda kompleks. Jadi, satu konten ini dibuat, tadi pilihan ganda, yang satu lagi ganda kompleks. Nah, ganda kompleks modelnya seperti ini. Nah, ini. Jadi, jawabannya lebih dari satu. Nanti tinggal klik di sini. Nah, ini kuncinya 1, 2, 3, 5. Nah, 1, 2, 3, 5. Jadi, ngekliknya 4. Nanti juga ada skor-skornya. Kalau ngerjakan 1, dapat skor berapa. Ngerjakan 2, skornya berapa. Sampai nanti yang terbaik, yang skornya tinggi. Karena dia mengerjakan 4 ini. Karena 4-nya itu kuncinya. Ada skornya. Nah, ganda kompleks juga bentuknya bisa seperti ini. Benar, salah. Ya, macam-macam. Nanti silakan diklik. Kalau benar, ya benar. Klik benar. Salah, salah. Itu kalau mau membuat soalnya. Kompleks. Nah, kalau ini, sama ya, ganda kompleks. Terus berikutnya urean. Nah, kalau urean ini. Jadi, ini lengkap nih. Dia pakai gambar kuda laut. Ternyata di sini juga ada kalimatnya. Tidak apa-apa. Tambah lebih jelas kan. Ini kalau membuat soalnya harus gitu. Tapi kalau dalam pembelajaran di kelas, mending gambarnya saja. Kita cerita. Ayo, nak. Apa sih maknanya ini? Ceritakan dong tentang kuda laut ini seperti apa. Ada yang tahu? Pasti ada yang tahu, anak-anak. Walaupun tidak semua, pasti ada yang tahu. Nah, dari diskusi itu kan akhirnya anak-anak jadi paham. Yang belum paham jadi paham. Ini urean. Nah, nanti pelaksanaannya dua hari. Assessment Nasional untuk anak-anak SMA, SMP, SD. Dua hari. Ini ada literasi dan numerasi. Hari pertama literasi. Hari kedua numerasi. Nah, nanti karakternya bareng sama literasi. Yang lingkungan belajar bareng sama numerasi. Nanti tidak ada personal lagi ya. Dulu ujian nasional per nama. Sekarang tidak. Karena di sini hanya untuk laporan sekolah dan daerah. Jadi secara umum. Yang ikut assessment nasional. Karena ini sebagai uji petik dulu. Uji petiknya tidak semua anak yang ikut. Kalau untuk anak SD, SMP, 30 anak. Tapi kalau anak SMA, SMK, MA itu 45. Misal di sekolah itu ada 100. Berarti yang terpilih dulu 45. Yang lain tidak. Tapi perlu disosialisasikan ke anak-anak dan orang tua. Bahwa ini bukan untuk kelulusan. Hanya sebagai pelaporan untuk sekolah. Sehingga tugas guru dan kepala sekolah untuk memperbaiki pembelajaran-pembelajaran. Literasi dan numerasinya. Nanti bentuk laporannya bukan berupa nilai. Tapi berupa kualitatif. Jadi nanti perlu intervensi khusus. Berarti dia belum bisa memahami bacaannya. Literasinya kurang, bacanya. Tak ngerti. Dasar. Itu berarti kategorinya dia sudah ngerti, tapi belum bisa menggabung-gabungkan atau memaknai apa sih cerita ini. Cakap. Terakhir, mahir. Kalau mahir ini berarti dia sudah bisa menyimpulkan. Apa makna dari bacaan yang dia baca. Pemahamannya ngerti. Terus ada soalnya dia benar. Itu berarti kategori mahir. Ini pelaksanaannya. September, Oktober. Ini linknya. Ini linknya. Nanti saya bukakan contohnya. Ini link yang perlu di-sharekan ke anak-anak. Biar mereka memahami. Ada kuncinya di situ. Dengan assessment kompetensi minimum yang terdiri atas literasi dan numerasi, kita siapkan para murid penerus bangsa yang mampu menghadapi abad 21. Terima kasih. Ki Hajar Dewan Toro. Pendidikan yang memerdekakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Bu Dewi? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih, Bu. Berapa menit nih tadi? Lama ya? Berasanya cepat sekali, Bu. Karena seperti sedang bercerita. Gitu ya. Malah saya lopo, tahu-tahu sudah. Ya, Bapak-Ibu pesanan. Semoga Bapak-Ibu paham. Iya, Bapak-Ibu peserta, adik-adik mahasiswa, dipersilahkan yang ingin tanya. Boleh raise hand, boleh aktifkan mic-nya. Kemudian, nanti Bu Nang akan mulai diskusi. Kami, persilahkan. Saya, saya Bu Dewi, Bu Aan. Oh iya, silakan Ibu Aan. Terima kasih. Silakan Bu Aan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ingin menanyakan tentang sosialisasi ya, teknik pelaksanaan AKM. Waktu beberapa bulan yang lalu, kami sudah melaksanakan sosialisasi AN kepada siswa selama dua hari. Ternyata, teknik pelaksanaannya diundur. Sekarang, ini belum tahu ya, siswanya mungkin digantikan. Diganti karena siswa yang kemarin mungkin sudah naik ke kelas 12. Sedangkan di dalam aturan, siswa itu kelas 11 untuk SMA. Nah, mungkin kami harus melakukan sosialisasi lagi. Yang saya tanyakan, siswa yang akan menjadi peserta AN ini, apa seperti yang kemarin otomatis lagi dari sana, atau bagaimana? Kalau dalam perpal yang kemarin ya, sudah verifikasi dan validasi, sudah semuanya sudah siap untuk SMA 2. Hanya itu tadi tentang sosialisasinya mungkin. Jadi, kita harus dari awal lagi. Kemudian yang kedua, mau bertanya tentang teknik pelaksanaan itu kan ada online dan ada semi online ya. Ya, Bu. Itu perbedaannya bagaimana itu untuk, sedangkan kami di sini milihnya online. Tetangga sekolah kami semi online. Sehingga kami dengan kepala, kita ganti saja. Karena yang lain semi online. Pengen penjelasan tentang online dan semi online. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Aan. Ternyata cuma dua ya. Saya kira banyak, Bu Aan. Ya, langsung Bu Enang. Terima kasih, Bu Dewi. Terima kasih, Bu Aan. Pertanyaannya. Ini faktor teknis ya, Bu. Gini, Bu. Nanti kan asesmen nasional ini memang kan tidak untuk kelulusan. Ya, jadi memang diselenggarakan untuk anak-anak yang di tengah-tengah. Yaitu kelas 8, kelas 11, yang untuk SD itu kelas 5 gitu. Karena nanti kalau ditaruh di kelas 6, kelas 9, atau kelas 12, nanti masyarakat itu pikirnya masih seperti UN. Yaitu untuk kenaikan pelulusan gitu. Padahal ini asesmen nasional tidak mengukur kelulusan. Ya, jadi itu perlu diubah memang. Jadi harus kelas 11, kelas 8, kelas 5. Yang kedua, asesmen nasional kenapa kok anak yang tengah-tengah? Karena nanti ada space atau waktu untuk kita sebagai guru melakukan pembelajaran ulang lagi. Jadi memberikan pelatihan kembali ke anak-anak. Jadi setelah anak-anak mengikuti asesmen nasional, mendapatkan hasilnya, misalnya kategori cakap gitu. Nah, kategori cakap itu nanti ada kriteria-kriteria yang harus kita penuhi. Untuk anak-anak yang kelas 11 tadi, ujian tadi, asesmen nasional dilatihkan kembali. Oh, ternyata anak-anak ini untuk pemahaman, menggabungkan kalimat-kalimat, menyimpulkan, itu belum paham. Nah, itu tugas kita sebagai guru. Untuk mengapa kok kelas 11 yang diberikan. Jadi ada waktu sekitar setahun lah ya. Jadi nanti waktu dia lulus, masuk ke perguruan tinggi, nanti kan dia akan mengikuti tes. Tesnya namanya UTBK. Nah, di dalam UTBK ya Mbak Dewi ya, di dalam UTBK kan ada literasi juga. Ada literasi, ada numerasi yang namanya tes bakat sekolastik ya, atau TPA biasanya anak-anak. Atau TPS ya, tes potensi akademik atau tes potensi sekolastik. Itu kan literasi. Jadi tugas kita guru-guru yang dibawahnya perguruan tinggi ya, SMA, SMP, SD, itu perlu melatihkan gitu. Nah, sekarang misalnya ibu sudah memberikan sosialisasi ke anak yang kelas 11. Karena kejadiannya kemarin mundur, akhirnya kan anaknya sekarang kelas 12. Tetap ibu latihkan ke mereka. Tapi yang kelas 10 juga latihkan juga. Kan otomatis dia nanti tahun depan juga mengikuti gitu. Jadi kita nggak ada kata rugi ya, kita nggak ada kata rugi untuk mensosialisasikan ke anak-anak kita gitu. Karena nanti berdampak ke depannya gitu. Jadi misal tahun ini nggak bisa ikut, misalnya anak kelas 11 ya, sekarang naik kelas 12. Kan nanti misalnya diganti anak yang kelas 10 sekarang, dia nggak bisa ikut yang kelas 11, ya nggak apa-apa gitu loh. Karena nanti dia pasti masuk ke perguruan tinggi, masih ada UTBK. Jadi literasi, numerasi itu ya AKM ya, itu tetap bermanfaat gitu bu. Nah nanti kita ikuti, karena ini nanti ada juknis-juknis baru lagi bu, sekitar bulan Agustus, Juli-Agustus ini. Menjelang tahun ajaran baru gitu. Karena nanti kan kita sudah tatap muka bu. Insya Allah ada tatap muka terbatas gitu. Dengan standar COVID ya, standar protokol kesehatan. Karena kemarin itu terpendala pandemi saja. Akhirnya kita jadi semua terhambat. Karena perlu sosialisasi ke anak-anak, ke orang tua jadi terhambat gitu. Kita mau ingin melatihkan juga terhambat. Akhirnya pemerintah memberikan kebijakan Juli gitu. Jadi Juli kita tunggu buaan, nanti ada juknis baru. Nah kalau misalnya nanti tau-tau yang anak kelas 11 kita latih sekarang nggak ikut, nggak apa-apa, kita berikan semangat terus. Nanti UTBK kamu tetap pakai gitu, tetap latihan. Dan link-nya tetap ini pusmenjar, berikan saja. Nah tapi kelas 10 tetap dilatihkan. Jadi nggak ada kata rugi gitu bu Aan. Boleh nampak ya, boleh nampak mu tanyaannya. Boleh, boleh bu Aan. Silahkan. Interactive aja bu. Melihat dari bentuk soal ya. Ini salah satunya ini bu Aan, saya share ini. Kelihatan ya. Itu berarti kan kita harus juga membiasakan nanti guru-guru membuat soal selalu seperti itu. Apakah dalam ulangan harian, ulangan itu. Jadi dipakai terus gitu ya. Tidak hanya anak itu melihat saat asesmen saja. Jadi kita nanti kebiasaan seperti ini. Makanya tadi kan sudah saya jelaskan bu Aan. Langsung Mbak Dewi jadi interaktif. Jadi itu bu Aan, tadi kan saya sudah bilang yang tentang balapan Formula 1 itu tadi. Itu salah satu contoh saya mengajarkan di kelas. Itu belum ulangan itu. Saya masih daring sama anak-anak, menerapkan AKM gitu. Dan karakter 6 profil tadi. Saya wujudkan di dalam gambar Formula 1 itu saja. Ternyata luar biasa bu Aan. Akhirnya saya tanya, coba siapa yang mau? Anak-anak ada yang ngomong. Saya bu, saya bu. Ya oke, oke. Gantian. Saya batasi dengan waktu yang jelas. Karena zoom-zoomnya itu saya sejam gitu. Jadi oke, saya batasi dua, satu laki-laki, satu perempuan. Coba ngomong, aku gitu diskusi. Dia ngomong, itu anu bu balapan F1 itu cepat-cepatan bu. Dia muter-muter di labnya. Lab gitu kan. Jadi siapa yang cepat ya itu. Terus habis itu saya pancing. Oh iya, terus menurutmu gimana? Ternyata anak-anak itu cerdas loh bu Aan. Nah itu tingkat kognitifnya kita asah itu mereka. Ternyata anak-anak luar biasa. Kontekstual itu kan ya. Itu, dan kontekstual. Jadi mereka ngerti. Nah nanti setelah anak perempuan, laki-laki diberi kesempatan, terus kemudian ada yang nimpali. Siapa yang mau, yang lain sekarang gantian. Saya bilang gitu. Siapa yang mau diskusi. Akhirnya ngomong lagi. Jadi interaktif banget gitu bu. Saya merasakan sendiri kemarin. Walaupun cuma zoom. Nah kesimpulannya, setengah jam sebelumnya saya sudah lihat jam. Oh berarti sudah cukup setengah jam kita diskusi. Arahnya mau ke limit. Gitu ceritanya. Nah ternyata guru fisika teman saya, namanya Pak Suparno itu, wah boleh aku minta ya. Untuk hubungannya dengan vektor. Oh boleh Pak. Aku bilang gitu. Nah ternyata dengan adanya AKM ini, bapak ibu guru mapel-mapel lain itu saling berkolaborasi gitu. Kayaknya video saya dipakai untuk fisika. Terus ada lagi yang dipakai untuk ekonomi loh. Ada ekonomi. Karena dia hubungannya dengan ini, banyaknya bensin, banyaknya apa, bahan bakar ya, bahan bakar. Berapa liter, sebuang gitu. Terus berapa keuntungan. Itu bu. Jadi ternyata dengan adanya pembelajaran AKM ini, membuat kita guru-guru memang harus open-minded akhirnya. Dan terbuka. Kalau kita enggak mau terbuka, tidak mau out of the box, waduh. Kasian anak-anak dide kita. Jadi kita harus membuka terus wawasan kita. Nah baru nanti wujudkan di soal-soal ulangan. Ini contoh buaan. Ini anak SD ini. Kebetulan anak SD kan familiar ya, kontekstual dengan permainan pasar malam ini. Stimulusnya dua. Satu, dua ini. Stimulusnya itu tentang ngukur tinggi badan. Nah stimulus kedua ini permainannya. Ada satu, dua, tiga, empat permainan. Anaknya ada tiga. Nah ini. Nah ini juga kontekstual. Dan kontennya itu anak-anak udah ngerti. Dengan gambar saja dan cerita sedikit. Nah soalnya kayak gini saya. Ini yang pilihan ganda. Ini yang sederhana saja. Dari Maya, Febi, Tari. Yang tidak bisa menaiki wahana. Karena tinggi badannya belum cukup siapa. Ternyata ini kan si Febi karena 120, karena standarnya harus 125. Dengan tampilan seperti ini, jujur anak-anak pasti enggak bosan. Seneng. Karena ini gambar-gambar warna-warni ini kan. Menarik gitu. Nah coba guru-gurunya seperti ini semua. Nah ini kemarin Bu Dewi juga perlu saya ceritakan. Saya sharekan ke guru-guru Papua. Papua, Sarmi. Ternyata guru-gurunya nge-share ke anak-anaknya nilainya banyak yang 100. Berarti kan sebenarnya anak-anak Papua juga bisa. Karena memang standarnya literasi dan numerasi. Nanti Bapak-Ibu membuat soalnya gini silahkan. Saya ingin tahu. Nanti saya koreksi Bapak-Ibu. Saya koreksi ini pilihan ganda. Ini ganda kompleks. Kemudian ini yang menjodohkan. Nanti kembangkan Bapak-Ibu semua. Sesuai mapel masing-masing. Biar nanti saya juga ngerti fisika, kimia. Misalnya ada bahasa Indonesia. Ini isian singkat. Ini contohnya. Ini kunci. Satu konten beberapa bentuk. Iya. Lima Bu ya. Enak Bu. Lima. Jadi nanti satu konten, cerita gitu. Bikin lima. Gitu. Iya. Gitu, Bapak-Ibu. Sama-sama Bu Aan. Oke. Selanjutnya ini sudah ada yang raise hand. Boleh. Bu Eka Yuliana. Bu Eka. Terima kasih, Bu Dewi. Selamat sore, Bu Menang. Iya, Bu Eka. Salam kenal. Iya, terima kasih. Lewat Facebook. Jadi kenal sekarang. Iya, Bu. Bu Menang luar biasa sekali. Tadi dalam menjelaskan. Saya sampai terkesinua, Bu. Tahu-tahu selesai gitu. Tak ngantuk, Bu. Begini, Bu Menang. Ada beberapa hal yang ingin saya obrolkan ya. Saya tanyakan ke Bu Menang. Boleh. Yang pertama, mengenai MAPL, Bu. Oh iya, Bu. Kalau saya melihat, itu numerasi itu kan cenderung ke matematika gitu ya. Kemudian literasi itu kan cenderung ke bahasa Indonesia. Nah, kemudian untuk MAPL-MAPL yang lain itu nanti bagaimana ya, Bu, penerapannya. Itu yang pertama. Kemudian, yang kedua, kalau saya lihat dari soal-soal AKM tadi yang Ibu share itu kan sudah hot gitu ya, Bu. Itu kan masuk soal-soal hot gitu. Sedangkan saya sendiri secara pribadi itu kok rasanya masih sulit ya membuat soal hot mungkin karena kebiasaan masih menggunakan lots gitu. Mungkin Bu Menang bisa memberikan apa ya, trik, tips gitu agar saya atau Bapak Ibu Guru yang lain yang sudah so far gitu menggunakan lots itu bisa menggunakan hots gitu. Mungkin itu Bu Menang dari saya, terima kasih. Ya, langsung aja Bu Menang. Ya, terima kasih Ibu Dewi, Ibu Eka, ya terima kasih. Pertanyaannya luar biasa Bu Eka, bagus. Nah, ini tentang hots ini. Ibu tahu nggak kepanjangannya hots? Hots itu kan higher ya, higher order thinking skill. Jadi intinya, higher itu berarti tingkat berpikirnya itu kan lebih, jadi nggak to the point gitu ya intinya. Jadi kalau misalnya satu kilogram sama dengan tete-tete ons lah, itu bukan hots. Nah, hots di sini yang Ibu tanyakan tadi, itu beda Bu dengan AKM. Nah, bedanya apa, biar Bapak Ibu semua jelas ya, kalau hots itu soal-soal yang perlu satu, teori yang lebih tinggi. Dua, hots itu butuh penalaran yang tidak hanya sekali dua kali gitu. Jadi dia berliku-liku, berliku-liku itu maksudnya Ibu tahu soal apa ya, yang hots ya. Kalau soal OSN, soal OSN itu sulit dan hots ya. Kalau soal OSN itu soal hots dan soal sulit. Nah, jadi beda loh ya antara soal sulit, soal hots, soal AKM. Hati-hati. Nah, di AKM ini itu bukan hots, Bapak Ibu. Contoh tadi yang saya share tentang anak-anak itu tadi ya. Anak-anak tadi yang main pasar malam, pasar malam tadi. Nah, ini saya share lagi. Coba, apakah dia hots? Apa dia butuh penalaran yang tinggi? Ini soalnya. Ini kebetulan anak SD, nanti yang SMA juga saya jelaskan. Ini bukan hots, Ibu-Ibu, Bapak-Bapak. Karena kalau hots itu, dia butuh satu, ada rumusnya, terus kemudian caranya lebih panjang, lebih ribet, menuju to the point-nya itu, menuju yang akan dituju itu perlu proses yang berliku-liku. Nah, itu namanya hots. Nah, kalau AKM tidak, Bu. Mungkin yang ribet itu kita sebagai gurunya, membuat soalnya. Ya kan? Kita harus membuat soal cerita, kita harus membuat gambar-gambar, kita membuat soalnya, pilihannya. Nah, itu mungkin yang bikin ribet itu disitunya, bagi gurunya. Tapi untuk yang anak-anak, itu tidak hots, Bu. Jadi, bedakan ya. Jadi, hots itu beda dengan AKM. AKM itu hanya belajar memahami bacaan. Ini ada bacaan, kan? Itu memahami anak-anak. Setelah memahami, mereka itu belajar untuk mengintegrasi. Mengintegrasi itu menggabung-gabungkan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Dengan kesimpulan akhirnya apa? Ternyata yang ditanyakan itu anak yang tidak bisa menaiki wahana. Ini bukan hots. Gitu, Bu Eka ya. Jadi, bedakan antara hots dan AKM. Kalau AKM itu tidak hots. Karena AKM itu benar-benar anak-anak memahami bacaan-bacaan. Literasi berarti berhitungnya. Nah, kemudian, satu lagi, jangan berpikiran bahwa literasi itu hanya untuk guru-guru bahasa. Memang bentuknya kalimat-kalimat. Tapi bukan guru bahasa yang harus bisa. Numerasi juga bukan harus guru matematika. Memang kebetulan di sini ada penghitungan angka-angka. Tapi logikanya, misal contoh Ibu. Ibu Eka mau membangun rumah. Bangun rumah ukuran 10x10 meter. Terus mau pasang ubin, Bu Eka. Ubinnya ukurannya 30 cm. Apakah itu harus guru matematika, Bu Eka? Enggak, kan? Enggak. Jadi, guru-guru lain pun bisa. Nah, itu loh yang disebut AKM. Jadi, anak-anak itu harus belajar berliterasi dengan cerita yang tadi saya sebutkan ya. Bu Eka membuat rumah dengan ukuran 10 meter-10 meter. Nah, akan dipasang ubin ukuran 30-30 cm. Berapa ubin yang akan dibutuhkan? Nah, itu numerasi. Itu ceritanya. Jadi, tidak harus guru matematika. Jadi, guru fisika ya bisa. Guru ekonomi bisa. Guru olahraga bisa. Guru agama bisa. Nah, nanti juga beritahu kan ke anak-anak. Nah, kalau kita nggak bisa ngitung, Nah, nanti kita harus pasrah dengan tukang misalnya. Pemborong gitu. Nanti, kalau dibohongi sama pemborong gimana? Jadi, anak-anak akhirnya berpikir, Oh, berarti aku harus bisa ya. Minimal ngertilah. Jadi, berapa ubin yang harus dibutuhkan. Nah, itu aplikasi-aplikasi dari AKM, Bu. Jadi, mapel lain tetap semangat gitu loh. Jadi, gunakan sesuai mapel-mapel Bapak Ibu Guru, mewujudkan ada AKM-nya. Gitu loh. Contoh, kayak ekonomi. Ekonomi tadi berikan gambar F1 itu tadi. Nggak apa-apa. Nanti pertanyaannya hubungkan dengan KD. Misalnya tentang untung dan rugi. Misalnya, untung dan rugi dari ekonomi. Bisa. Itu ya, Bu Eka, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Bu Nath. Tergantung dari, jadi intinya gini. Setiap mapel bisa menggunakan, tergantung dari konten yang kita sajikan. Betul, Betul, Bu. Ya, safe. Jadi, kontennya Ibu apa? Nanti terserah Bu Eka mau cari konten apapun. Kontennya bisa tiga tadi ya. Boleh video, boleh kalimat-kalimat soal cerita, atau gambar. Silakan. Di Google bisa, Bu, browsing. Silakan. Nanti ditulis sumbernya. Nanti bisa kok, Bu. Akhirnya bisa. Nanti bisa kok, Bu. Dan itu tadi, Bu, ya. Hots, ya, Bu. Hots dan AKM beda. Tidak, Bu. Karena sepemahaman saya, mungkin ya, kalau soal Hots itu di awal dengan cerita, gitu, muter-muter. Iya, belum tentu, Bu. Terima kasih pencerahan. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama, Bu Eka. Ke atas pertanyaannya. Baik, Bapak-Ibu yang lain dipersilahkan membuka open mic. Istilahnya open mic. Untuk... Saya, Bu Dewi. Oh, iya, silakan, Bapak. Iya, silakan. Kalau diizinkan. Ya, boleh. Silakan, Bapak. Iya, silakan, Bapak. Maaf, ini Ibu di Bu Wenang, Bu, ya. Iya, boleh, Pak. Iya, terima kasih. Ini untuk sharing aja, sih, Bu. Iya, nggak apa-apa, Pak. Iya, sharing aja terkait. Ini sebetulnya, kalau pengalaman Ibu, misalnya, dalam awal tadi, kegiatan AKM, Bu, ya. Khususnya untuk mata pelajaran yang berasih, itu dia bentuknya seperti apa, Bu. Ya, saya masih mencari formulasi yang baik untuk pelaksanaan kegiatan praktek, gitu, Bu. Apakah praktek itu hanya cukup yang tadi, ya, kita melihat berdasarkan angka-angka dari kejadian yang itu atau dia harus memang sifatnya interaktif atau sifat yang tak. Agar supaya nanti mungkin pengalaman-pengalaman ini bisa kita tambahkan bahan-masukan juga untuk di kampus, gitu. Iya. Mungkin yang pokasi kan banyak praktek, gitu, Bu. Iya, betul. Ada pengalaman seperti itu, bisa sharing dengan kami di sini. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak, Doktor. Salam kenal, Pak. Oh, iya, salam kenal, Bu. Saya Esmar. Iya, Pak Esmar, ya. Langsung, Bu Dewi, ya. Iya, langsung saja, Bu. Terima kasih, Pak, pertanyaannya. Nanti memang kalau fokasi, fokasi itu banyak praktek, Pak, ya. Nah, nanti di asesmen nasional, anak-anak adik-adik kita SMK juga ikut, Pak, juga ikut asesmen nasional. Karena memang asesmen nasional ini diperuntukkan untuk anak-anak SMK, SMA, MA, sederajat, ya. Terus kemudian SMP, MTS. Jadi semua satuan pendidikan, baik negeri maupun swasta, untuk pemetaan, ya, biar kementerian itu tahu, kondisi real di lapangan, itu semua harus ikut. Nah, sekarang tantangan buat Bapak-Ibu guru yang di SMK, itu memang kan hampir berapa, berarti ya. 90 persen atau 80 persen, ya. Praktek terus, gitu. Ya kan? Kalau teori kan mereka banyak, cuma 10 persen mungkin, ya. Jadi kebanyakan di praktek. Jadi ini tantangan Bapak-Ibu guru untuk memberi pembelajaran kepada adik-adik SMK untuk belajar asesmen juga. Jadi perlu diberikan bentuk-bentuk soal-soal latihan, ya, untuk seperti asesmen nasional ini, gitu, Pak. Terus kemudian untuk praktek-praktek itu tadi, ya bentuknya yang Bapak tadi ceritakan tadi, numerasi-numerasi, gitu. Itu diwujudkan di dalam bentuk literasi, gitu, Pak. Karena kan anak-anak SMK itu kan kebanyakan praktek saja. Jadi sekarang perlu diubah lagi mensetnya, diberikan dalam bentuk literasi. Jadi nggak hanya secara ngitung-ngitung nalar, gitu, tapi diajari juga literasi. Karena di dalam literasi itu penting, gitu, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Jadi harus tetap, walaupun praktek terus, ya harus ada. Ada teori untuk belajar literasi. Kemarin saya juga narasumber, Pak, di SMK 11, Pak, di Malang. Kebetulan saya ngelatih guru-guru SMK untuk membuat bentuk pembelajaran untuk anak-anak SMK yang itu tadi. kemarin jurusan otomotif, Pak. Jurusan otomotif itu kan berarti hubungannya dengan mesin-mesin, gitu. Dengan mesin-mesin. Nah, akhirnya guru-gurunya kemarin saya beri gambaran, memberikan konten yang hubungannya dengan mesin-mesin itu tadi. Nah, akhirnya saya berikan bentuk kalimat-kalimat di Google waktu itu kita browsing, cari tentang mesin-mesin itu tadi, cerita, gitu. Cukup satu paragraf, Pak. Satu paragraf, lima kalimat, gitu. Ternyata di-sharekan ke anak-anak SMK, Pak. Kan kemarin PAT ceritanya. Ternyata anak-anak SMK luar biasa, Pak. Ngerti, gitu, ternyata. Tapi ya gitu, harus kontekstual, gitu, Pak. Kontekstual dengan kondisi real, dia teknik otomotif, gitu. Mungkin menyambung lagi, Bu. Tadi menarik juga, kalau tadi katanya, kadang-kadang kita melihat browsing-dowsing untuk soal-soal, itu di Google, ya. Ini pengalaman, ya ini pengalaman dari anak-anak saya yang sekolah di rumah, gitu ya, Bu. Sedaring. Iya, sedaring, gitu ya. Kemudian pada saat melakukan ujian, dan sebagainya. Itu ternyata soal-soal yang diberikan itu semuanya ada di Google, Bu. Jawaban. Nah, itu kesalahan gurunya, Pak. Kesalahan gurunya. Jadi, kita copy, yang soalnya itu kita tes, itu enggak termasuk soal-soal matematika, gitu. Iya, brandly, Pak. Kesalahan gurunya, iya, betul. Itu semua ada, caranya semua jawaban. Iya, nah itu. Berarti nanti penilaiannya seperti apa? Apakah memang asesmen itu maknanya bahwa jawabannya memang disamakan, ada di internet, ya, di Google. Hanya membutuhkan, ini artinya memaksa dalam tanda putih, peserta didik itu untuk literasi membaca. Tadi sumber-sumbernya, salah satunya adalah sumber berbasis digital. Kalau apa, seperti itu, atau tidak. Iya, iya. Oke, Pak. Saya menarik, Pak. Iya, Pak. Memang brandly itu, anak-anak kadang langsung browsing, ada jawabannya, ada caranya. Nah, itu kesalahan di kita, Pak. Jujur. Kesalahan kita sebagai guru, Pak. Karena banyak teman-teman guru, teman-teman saya, gitu, kebetulan, itu mereka enggak mau berpikir, gitu, Pak. Langsung dia copy-paste di brandly itu, langsung diwujudkan di soal-soal ulangan, gitu. Padahal anak-anak sekarang itu kan canggih-canggih dan sudah cerdas-cerdas. Ya udah, dia enggak mikir langsung aja, gitu. Iya, betul. Nah, kalau saya, kalau saya gini, Pak, mensiasatinya. Jadi, soal-soal yang ada di brandly itu tadi, jangan dicontoh 100% gitu, Pak. Ya, betul. Nah, itu kalau saya. Jadi, ganti aja angkanya, misalnya. Atau ganti kalimatnya apa, gitu loh. Jadi, nanti anak-anak itu setelah buka di brandly, soal kita itu, oh, enggak ada, gitu. Berarti soal kita itu bukan copy-paste dari brandly itu. Itu sebenarnya harusnya kreatif kita aja sebagai guru, gitu, Pak. Nah, atau kita copy-paste, sniping tool, gitu, soal-soalnya di Google, gitu. Tapi jawabannya enggak usah, misalnya. Iya, betul. Tapi yang bagus harus ganti angkanya, gitu. Ganti angkanya. Dan itu enggak apa-apa, kok. Misalnya kita persis gitu, bikin soal seperti itu, tinggal ganti angka. Itu biar melatih anak-anak satu cara, Pak. Jadi, mereka jadi paham cara-caranya mengerjakan, prosedurnya apa. Sebenarnya itu maknanya. Nah, nanti kita kembangkan, kembangkan lagi. Kadang anak-anak bisa membandingkan kok, Pak. Ternyata, wah, bu itu loh sukanya. Brandly. Oh, ini guru yang enggak, gitu. Kita sebagai guru, Bapak-Ibu, ya. Ini kebetulan banyak Bapak-Ibu guru, gitu. Jadi, kita harus mengubah mindset kita, Bapak-Ibu. Memang berat sih, tapi harus kita lakukan, gitu. Iya, betul sih. Kalau boleh kasih masukan, ya mungkin soalnya, enggak tahu ya, kalau memang itu tidak perlu banyak, tapi ya memang katakanlah, daripada banyak, tapi semuanya bisa dikerjakan dengan cepat. Tinggal googling aja. Iya, benar. Anak-anak enggak mikir, Pak. Iya, jadi enggak. Kasian. Enggak maksimal. Kasian, Pak, kognitif, ya. Ini kan kebetulan, kita kan sama-sama tahu, ya, bahwa anak-anak itu ibaratnya kayak spon, gitu. Spon. Cuci pairing, lah, ya, kita. Kalau masukkan air sabun, gitu, kan anak-anak nyerep semua, gitu. Jadi anak-anak itu ibaratnya itu, Bapak-Ibu. Jadi kalau kita, apa yang kita berikan ke anak-anak itu enggak benar, sayang sekali. Karena anak-anak Indonesia itu sangat luar biasa, Pak Esmar. Nah, kebetulan saya kan pembina olimpiade, Pak. Olimpiade anak-anak Indonesia yang mau ke luar negeri, Pak. Yang sekarang lagi... KSN. Oh, iya, KSN. KSN, lah, itu saya melatih, Pak. Nah, Bapak kalau tahu, Pak, ternyata anak-anak itu saya berikan konsep, ini materinya kan S1, S2, Pak, materi-materinya. Nah, saya berikan, lah, itu baru soal-soal hots di situ. Itu anak-anak itu, Pak, saya latihkan pagi, Pak. Pagi jam 8 sampai jam 11, gitu. Anak-anak itu ternyata mampu, Pak. Mampu. Terus habis itu istirahat di Soma. Jam 1 masuk lagi, bisa lagi. Fokus, gitu, loh. Dengan kita bimbing, dengan betul-betul. Nah, Alhamdulillah, puji Tuhan, akhirnya anak-anak Indonesia ini setiap tahun kita dapat emas, Pak. Untuk olimpiade matematika, fisika, komputer. Jadi sebenarnya kalau kita sebagai guru, pendidik, orang tua, memberikan yang kayak spon tadi, loh, Pak, ya, ibaratnya. Dengan benar, dengan teknik yang luar biasa, terus dengan kodrat alam dan kodrat zamannya anak-anak itu, ternyata anak-anak itu luar biasa. Karena saya sudah mencobanya untuk anak-anak OSN itu. Hanya setiap kita masuk ke stadion, Pak, itu mesti standing ovation, Pak. Semua peserta dari seluruh dunia itu mesti, MC-nya bilang, Welcome, Indonesia Team, gitu. Langsung semua berdiri, gitu, Pak. Jadi kita disegani, gitu. Itu sebagai cerita saja, Bapak-Ibu. Ya, baik-baik, ya. Terima kasih, Bu, sudah sharing-sharing. Sebagai guru semangat, gitu. Forum ini kan forum sharing juga, sebetulnya, Bu. Iya, betul, memang. Kita ambil. Terima kasih, Pak Esmar. Iya, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih, Pak Esmar, atas sharing-nya. Kemudian ada lagi, Bapak-Ibu, yang lain? Bu Dewi, boleh tanya. Oh, silakan. Ibu Nelly, ya. Iya. Mau tanya, saya nggak dengar suara mamanya. Sangat disebut. Enggak, bukan. Bukan. Ini kebunang, ya. Ini kebunang, ya. Untuk menghadapi AN, artinya kan, boleh dikatakan, siswa menemukan soal baru, bentuknya, gitu, ya. Walaupun mungkin di bahasa ini sudah sering terjadi. Tapi ini kan untuk semua mapel harus sudah membiasakan diri, ya. Betul. Untuk hal itu, ini tadi kata Bu Wenang juga tanya, ini hots untuk gurunya ketika membuat soalnya. Walaupun pengerjaannya jadi soal lot, kalau untuk anak-anaknya, ya. Nah, ini bagaimana supaya guru-gurunya bisa membuat soal yang memang diperlukan dengan standar AM tadi? Apakah misalnya pemerintah juga Kemen Diput juga sudah memprogramkan ada kegiatan ke arah sana? Atau bagaimana? Agar nanti semua mapel itu bisa menyesuaikan, bisa terbiasa membuat soal-soal yang dituntut oleh AN. Nah, ini bagaimana Bu Wenang? Langsung Bu Dewi? Iya, langsung Bu Wenang. Oke, ya. Terima kasih Bu Nelly pertanyaannya. Bagus juga, luar biasa. Ini Kemen Diput sudah melakukannya, Bu Nelly. Jadi, banyak webinar-webinar ya. Webinar-webinar yang melatihkan guru-guru untuk membuat soal-soal AKM, kemudian cara-cara pembelajaran di kelas-di kelas, sesuai mapel masing-masing, itu Kemen Diput sudah melakukannya. Nah, kemudian pengabdian-pengabdian masyarakat seperti UND juga, kemarin UI ya. UI juga sudah. Kemudian UM. Banyak perguruan tinggi yang melakukannya ini. Karena memang di Kemen Diput diluncurkan ada organisasi penggerak, ceritanya. Di 11 episode tadi itu, Bu Nelly. Nah, di dalam organisasi penggerak ini ada misi-misi pendidikan, salah satunya pengabdian masyarakat ini, yang untuk mensosialisasikan merdeka belajar oleh Kemen Diput. Jadi, sudah diluncurkan ada 11 ini tadi. Terus, untuk SMK juga sudah ada. SMK unggulan namanya. Terus, berikutnya yang sedang saya ikuti sekarang adalah tentang program guru penggerak. Jadi, di dalam guru penggerak ini, daerah-daerah sasaran yang ditunjuk, ini pandai gelang ya sekarang, sasarannya pandai gelang, itu nanti dilatihkan kepada guru-guru, kepada guru-guru untuk bagaimana pembelajaran yang berdiferensiasi. Bahwa anak itu gaya belajar beda-beda. Gaya kompetensi juga beda-beda. Nah, itu nanti ada pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana cara memetakan soal yang hots yang mana, soal yang lots yang mana, itu dilatihkan. Jadi, Kementerian sudah meluncurkan 11 episode ini. Dari berbagai sisi, Bu Nelly. Ini yang dari guru, guru penggerak. Ada lagi sekolah penggerak. SMA 2 pandai gelang kepilih ya, menjadi sekolah penggerak. Nah, nanti di dalam sekolah penggerak ini, semua stakeholder yang ada, mulai TU, administrasi ya, guru, pesuru, semua itu digerakkan semua oleh Kementerian. Dan dana juga sudah diberikan nanti oleh Kementerian kepada sekolah-sekolah penggerak yang terpilih. Jadi, sudah suntikan-suntikan kegiatan itu sudah dilakukan oleh Kementerian. Terima kasih ya, Bu Nelly. Tinggal Bapak-Ibu guru, ya itu tadi harus proaktif ya, Bapak-Ibu. Satu, proaktif. Dua, itu tadi, out of the box. Harus berani keluar, Bapak-Ibu. Kalau nggak berani keluar, itu sedih saya rasanya. Di mana ya, kita fasilitas sudah luar biasa sebagai guru. Ya, walaupun memang misalnya ada yang kurang banyak, kita sudah dapat sertifikasi, sudah dengan gaji yang satu kali gaji, itu menurut saya sudah luar-luar biasa. Jadi, pemerintah itu sudah berjuang untuk kita semua. Tinggal kita mau keluar dari zona nyaman kita. Intinya satu kok, hanya untuk anak-anak didik kita. Nah, itu saja. Itu, Bu Nelly, tetap semangat. Ya, Bu Nelly. Mungkin akan lebih baik juga ya, Bu Dewi, jika misalnya kegiatan ini dilanjutkan juga oleh Bu Nang, untuk pandai gelang, itu langsung penyusunan soal AKM seperti apa? Ketujuh. Kalau ada pelatihan pembuatan soal AN. Harus. Iya, boleh, boleh. Bu Nangnya datang ke pandai gelang lah. Oh, luring. Benar ya, Bu Ani ya? Dengan cara, apa ya, asal menerima makhluk kesehatan itu ya. Iya, betul. Kita juga sering pelatihan-pelatihan. Mungkin belum bisa datang lagi ke pandai gelang untuk ketiga. Amin, amin. Semoga Allah meridui, memberi rahmatnya. Iya, karena... Nanti kita atur, kita atur jadwalnya. Ini kan... Bagaimana dengan makhluk yang lain? Benar gitu, kalau misalnya... Betul, penting memang soalnya. Penting banget gitu. Membiasakan itu harus sejak sekarang gitu. Iya, karena asesmen nasional ini nanti tahunan, Bu. Program tahunan gitu. Program tahunan nggak hanya ini selesai gitu. Jadi benar-benar. Memang sesuatu yang baru, memang berat ya, Bapak-Ibu. Sesuatu yang baru. Tapi memang kita harus memulai gitu loh dari sekarang. Kalau di guru penggerak itu namanya alur merdeka. R-nya dua, Bapak-Ibu. M yang pertama adalah mulai dari diri. Mulai dari diri. E itu adalah eksplorasi konsep. R yaitu kita ruang kolaborasi. Seperti saat ini kita ruang kolaborasi. Yang R berikutnya refleksi. Refleksi. D, demonstrasi. Jadi kita mendemonstrasikan, berbagi kepada teman-teman. E itu elaborasi. K itu koneksi antarmateri. Jadi bisa saling berkerjasama. Seperti fisika dengan matematika, kimia. Tadi bisa bergabung. Terakhir A, yaitu aksi nyata. Nah itu sekarang lagi saya pelajari di program guru penggerak. Alurnya merdeka. R-nya dua. Maaf ya, guru bahasa Indonesia. Guru bahasa Indonesia salah. Merdekanya sampai lebih terasa. Merdeka. R-nya dua. Merdeka. Alurnya. Ternyata benar satu, mulai dari diri. Mulai dari diri. Ternyata kita harus mulai dari diri. Sulit memang, tapi harus kita lakukan. Semangat ya, Bapak-Ibu. Iya. Itu Bu Nelly. Saya kembalikan Bu Dewi, silakan. Terima kasih Bu Nelly atas pertanyaannya. Sebelum lanjut lagi, Bu Menang tadi bilang outside the box itu saya sampai pasang stiker di ruang kerja. Itu sting outside the box. Bapak-Ibu. Yang lain bisa lihat. Jadi, setiap saya mau kerja, kalau menghadapi problem, masalah, ya ngajar, kemudian ridharma yang lain, meneliti, kemudian pergiatan, aktivitas yang lain, saya memotivasi diri dengan tulisan thing outside the box. Oke, thank you. Tapi di dalam, coklatnya masih di dalam the box ini. Oke. Kita lanjut, Bapak-Ibu, Bu Menang, sudah ada yang rayus hand. Di sini ada Bapak Hanjoko Permana. Bapak Hanjoko Permana ini adalah salah satu rekan dosen di pendidikan Kisika Nefras Negeri Jakarta. Silakan, Bapak Hanjoko. Salam kenal, Pak Hanjoko. Selamat sore, Ibu. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Hanjoko. Saya sebenarnya mau panggil Ibu dengan Ibu Wahyu, tapi takut ada yang nyaut, yang lain. Gak apa-apa, Pak. Nama saya juga ada Wahyu-nya. Iya, Pak Joko. Terima kasih Ibu Wahyu, Ibu Dewi yang nyaut. Ibu Dewi juga ada Wahyu-nya. Sama-sama WS. Tenang, kita sudah pernah makan bersama. Iya, kita sudah kenal di Pandeklem, Pak Joko. Di makan sate. Di mana itu, Mbak Dewi? Di Cileduk, Pak. Cileduk, ya. Waktu itu kita sudah ngobrol, ngobrol tentang program pengabdian masyarakat ini, Pak. Ternyata kok baru terrealisasi satu tahun berikutnya. Padahal ngomongnya udah jauh. Luar biasa, Bu Dewi. Saya hanya ingin berkomentar sedikit, Bu. Boleh, Pak. Saya mengampu mata kuliah penilaian pembelajaran sains. Oh, iya, iya. Ini saya tambahkan dengan materi hot dan AKM yang cukup intense, Bu. Jadi saya bilang ke mahasiswa saya bahwa mereka nanti akan praktek mengajar semester depan. Betul. Pengajaran yang baik harus disertai dengan penilaian yang baik. Iya, betul. Demikian juga penilaian yang baik harus ada pengajaran yang baik. Nah, terkait dengan AKM ini, saya bilang harusnya mereka membuat latihan soal kepada siswanya. Selipkan satu-dua soal yang bersifat hot atau AKM ini. Sehingga siswanya terbiasa. Tidak ujuk-ujuk langsung melakukan penilaian. Itu kan nanti jadi susah kalau tidak terbiasa. Betul, Pak. Ya, jadi memang mungkin rekan-rekan guru seperti yang tadi beberapa ibu-buru di Pandegang meminta pelatihan untuk pembuatan soal AKM memang perlu dilanjutkan sih, Bu. Saya setuju tuh, Bu. Betul, betul. Terima kasih, Pak. Alhamdulillah. Memang untuk AKM dan hot ini jangan hanya pada waktu asesmen siswanya menghadapi itu, tapi dilatihan pada waktu pengajaran itu harus dibiasakan. Duh, iya. Seperti gitu, Ibu. Ini luar biasa sekali. Terima kasih, Ibu. Materinya luar biasa sekali. Ya, terima kasih, Pak Joko, atas sharing-nya. Benar, Pak. Memang luar biasa kalau Bapak sudah memberikan kepada adik-adik mahasiswa ya. Memang mereka kan harus, namanya apa? KPL ya? Atau PPL jaman saya dulu itu. Ya, jaman dulu PPL, Bu. Sekarang PPL. Oh, PPL. Diganti ya. Pak Joko, Pak Joko, mengajar. Oh, iya, iya, iya. Jaman saya PPL tuh, Bu. Iya, jaman kita, Pak, ya. PPL. Itu juga penting ya, adik-adik ya. PPL itu sebagai ajang untuk kita itu berlatih secara nyata. Ini loh, jadi guru gitu. Walaupun cuma, saya dulu dua bulan ya, Pak ya. Jenangan dua bulan dulu, Pak. Sekitar dua bulan, tiga bulan gitu, Pak ya. Ya, betul, Ibu. Ya, jadi memang kurang sebenarnya. Tapi itu merupakan waktu yang penting dan sangat bermanfaat itu untuk adik-adik. Jadi benar-benar harus melatihkan, benar Pak Joko tadi bilang, sisihkan. Walaupun misalnya kita buat sepuluh soal, tapi ada satu atau sampai dua lah gitu, satu sampai tiga gitu, soal-soal yang ada yang literasi, ada yang numerasi gitu, biar adik-adik kita itu menjadi terbiasa gitu. Memang sebenarnya ada juga yang pro dan kontra, Pak Joko. Ini ada yang bilang bahwa nggak usah dilatihkan gitu. Karena AKM ini harusnya apa adanya anak, bagaimana membacanya dan berhitungnya. Itu ada yang berpendapat gitu. Komunitas ya, ada suatu komunitas yang mengatakan tidak perlu dilatihkan. Tapi jujur menurut pribadi saya, setuju juga dengan Pak Joko, bahwa penting gitu loh kita untuk melatihkan kepada anak-anak, biar anak-anak itu terbiasa. Jadi silahnya diperkenalkan, Bu. Diperkenalkan soal, Pak. Iya, perkenalkan. Kalau tidak kebiasaan soal yang seperti biasa itu, pasti bingung membacanya, Bu. Betul, Pak. Makanya mungkin kalimatnya, Pak, ya. Kalau ada yang mau bilang jangan pakai kata dilatih ya, diperkenalkan, Pak. Diperkenalkan. Jadi memang butuh kalimat-kalimat ya, yang lebih soft lagi. Iya, soalnya itu kan dibilang, sekolah guru-guru tidak perlu mempersiapkan latih sisanya. Kami tidak mengatih, kami memperkenalkan. Memperkenalkan. Ya, bagus Pak Joko. Nah, kenalannya itu harus yang sering, Bu. Biar semakin sayang. Iya lah, betul. Kayak, enggak kenal maka enggak sayang, Pak. Iya kan? Kita harus kenal, gitu. Jadi benar, Pak. Harus memperkenalkan kepada anak-anak, gitu. Dan orang tua juga penting, Pak Joko. Jadi biar orang tua itu juga paham, gitu loh, bahwa sekarang kebijakan kementerian ini berubah, gitu loh. Bukan zaman kita dulu ujian nasional. Karena ternyata banyak juga kalau sosialisasi kita kurang, orang tua itu ada yang miss, Pak. Ada yang enggak jelas, gitu. Nah, ini tugas sekolah. Tugas sekolah perlu untuk mensosialisasikan kepada orang tua. Wali murid ini. Setuju, Pak, ya? Iya, terima kasih, Bu. Sama-sama, Pak Joko. Baik, terima kasih, Pak Han Joko, atas sharing-nya. Bu Nang, sebelum kita lanjut, Bapak-Ibu peserta yang lain, saya mohon izin dulu untuk menyampaikan terkait sertifikat 32 jam atas pelatihan on track, ya. Seperti yang disampaikan di awal, bahwa on track 5 tahun 2021 ini terdiri dari dua materi. Materi pertama tentang asesmen nasional dan asesmen kompetensi minimum. Kemudian materi kedua sifatnya teknikal, yaitu menyusun tes berbasis komputer menggunakan platform model. Syarat untuk mendapatkan sertifikat 32 jam, yang pertama adalah hadir Zoom meeting, yaitu hari ini dan hari Rabu, 2 Juni 2021. Kemudian mengisi daftar hadir. Jadi, tadi saya lihat masih ada sekitar belasan, Bapak-Ibu yang belum sempat mengisi daftar hadir, mohon segera diisi, karena akun e-learning yang untuk mengakses PDF dan bahan dari Bu Nang, semuanya lengkap di platform e-learning on track. Jadi, mohon segera isi daftar hadirnya, ya, Bapak-Ibu. Kemudian yang kedua, menggunakan platform e-learning yang berada di ontrack.smartstrip.onc.id. Nanti detailnya akan dikirimkan ke email Bapak-Ibu masing-masing yang mengisi daftar hadir hari ini. Kemudian yang ketiga, submit tugas. Nah, tugas ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, tugas satu, itu dari Bu Nang, ya, submit ke course on track 5 materi 1. Nanti saya tunjukkan screen sharing atau screen capture dari on track-nya, platform e-learning-nya. Tadi sudah sepakat ya, Bu Nang, bahwa ada lima jenis, ya. Betul ya, Bu Nang? Iya, betul. Lima jenis soal yang Bapak-Ibu. Dalam satu konteks, gitu ya. Konten. Dalam satu konten. Bapak-Ibu boleh menyusunnya dalam Microsoft Word, jadi ekstensinya .docx, gitu, atau dalam .ppt, atau dalam .pdf. Sudah saya setting, menerima semua jenis file. Jadi, sifatnya lebih fleksibel. Yang penting jenis ekstensi filenya adalah file dokumen yang lumrah, gitu ya, untuk pengumpulan file, sehingga Bu Nang tidak kesulitan nantinya untuk memeriksa dan memberikan feedback. Kemudian untuk tugas dua, tadi saya sudah koordinasi dengan Ibu Bintang, narasumber yang kedua, itu tugasnya tidak submit di platform e-learning on track, melainkan Bapak-Ibu menjadi course creator, Bapak-Ibu membuat course baru, dan membuat tes dalam platform latihan. Jadi, tidak berupa submit file, Bapak-Ibu ya. Bapak-Ibu langsung add course, gitu, atau kalau Bapak-Ibu sudah terbiasa dengan Google Classroom, add class, gitu. Itu nanti Ibu Bintang sendiri yang akan langsung memeriksa kalau Bapak-Ibu sudah membuat tesnya. Nah, untuk jumlah tesnya, jenis tesnya, mohon maaf, itu tadi saya sudah konfirmasi, Ibu Bintang mengatakan jenis tesnya minimal lima, karena nanti akan dipaparkan di hari Rabu berbagai jenis tes di Moodle, tapi setidaknya Bapak-Ibu peserta, adik-adik mahasiswa, minimal membuat lima jenis tes. Artinya, jika di tugas satu Bapak-Ibu sudah membuat lima jenis soal AKM, seperti itu, yang tugas Bu Unang, maka Bapak-Ibu tinggal mengubahnya menjadi bentuk tes berbasis komputer menggunakan platform muda untuk tugas dua. Jadi, sebenarnya satu tali, eh, gimana ya? Ibaratnya satu tali dua uang, ya? Sambil menyelam, minum air. Minum air. Penggelam, kembungnya. Sekali merengkuh dayung. Sekali merengkuh dayung, dua pulau terlampaui. Dua tiga pulau. Dua pulau. Terlampaui. Tugasnya cuma dua? Dua tiga. Iya, kalau tiga nanti ada tugas. Dua tugas. Iya, dua tugas terlampaui. Iya. Kemudian, ya, itu tentang jadi kalau Bapak-Ibu lengkap tadi ya, hadir Zoom meeting, kemudian submit di platform e-learning, kemudian mengejarkan tugas Bapak-Ibu, maka nanti akan dikonfirmasi sertifikatnya akan tertulis 32 jam pelajaran lengkap dengan rincian materinya. Selanjutnya, saya akan share screen tampilan e-learningnya Bapak-Ibu. Jadi, ini tampilan kontrak.smart.onj.id sudah ada dua kurs baru. Yang pertama, on track 5 sesi 1, kemudian on track 5 sesi 2. Kemudian, kalau Bapak-Ibu login, nanti PDF, sorry, bahan paparan dari Bu Wenang itu sudah ada di sini. Nanti mungkin ditambahkan yang PDF satu lagi ya, Bu Wenang. Tadi belum saya upload yang contoh AKM. Oh, iya, betul. Contoh AKM. Nanti ditambahkan di sini. Jadi, Bapak-Ibu tidak perlu khawatir. Semua materi diberikan. Termasuk record YouTube hari ini itu akan langsung kami proses. Mudah-mudahan sore bisa aktif. Berikut juga pengiriman akun e-learningnya. Kemudian di sini ada, mudah-mudahan terlihat ya. Terlihat nggak? Selanjutnya ada forum diskusi materi. Jadi, Bapak-Ibu yang saat mengerjakan tugasnya ada pertanyaan, boleh submit pertanyaan di forum diskusi. Di forum. Iya, forum diskusi. Kemudian add new topic. Nanti Bu Wenang akan secara berkala mengecek platform e-learning. Kemudian ini sudah saya sediakan juga slot tugas satu atau assignment. Bapak-Ibu bisa submit. Submit di sini. filenya bisa tadi ya, bisa bisa PPT, bisa Word gitu. Bisa PDF. Kemudian nanti di hari Jumat setiap narasumber akan melakukan feedback terhadap tugas Ibu. Feedback dan mengevaluasi. Kemudian di akhir akan diumumkan peserta dengan tugas terbaik untuk setiap materi. Jadi, akan ada enam peserta terbaik. Enam. Iya, masing-masing tiga, masing-masing materi tiga peserta dengan tugas terbaik. Berikut, ya saya tampilkan. Kalau untuk yang tugas dari Bu Wenang atau tugas materi satu, itu langsung submit di sini ya. Kemudian untuk tugas yang nanti hari Rabu, tugas materi dua, Bapak Ibu akan membuat kurs di ontreklimat.smart.org. Jadi, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan dua akun e-learning yang satu sebagai peserta, sebagai student, yang satu sebagai course creator. Mungkin Bapak Ibu yang di sekolahnya menggunakan platform berbasis modal sudah terbiasa, namun berdasarkan hasil form registrasi di survei ada sebagian besar yang belum pernah menggunakan modal. Jadi, nanti hari Rabu kita paparannya mungkin lebih ke menunjukkan nanti narasumbernya akan menunjukkan bagaimana teknis sekali sifatnya. Teknis. Ya. Mudah-mudahan bisa saling kering integrasi antara materi satu dan materi dua. Ya, demikian Bu Wenang. Oh, di sini ada ini salah satu out of the book Bapak Ibu. Jadi, ini kan sesuatu yang baru bagi kita sebagai guru. Nah, sekarang dengan UNJ Fakultas MIPA Jurusan Fisika ini kita diajari tentang bagaimana sih pembelajaran menggunakan platform. Nah, biasanya kita kan pakai Google Classroom Bapak Ibu. Nah, kalau Google Classroom kita kan sudah terbiasa. Nah, sekarang kita pakai LMS ya, Mbak. Moodle ya. Learning Management System. Di sini juga ada peserta dari guru pekampu TIK dimaksudkan supaya bisa memberikan masukan mungkin kepada kepala sekolah jika setelahnya belum menggunakan model. Untuk e-learning di Camp Digbud kemudian Dikti juga e-learning yang open access-nya juga basic root-nya itu model. Walaupun sudah banyak modifikasi mengikuti style-nya masing-masing. Selingkung, gaya selingkung. Selingkung, betul. Ini saya guru penggerak juga sama, Mbak Dewi. Guru penggerak itu kita pakai LMS ini sama. Oh, sama ya. LMS-nya model. Iya. Jadi, nanti sekolah penggerak buaan, buaan juga harus terbiasa. Sekolah penggerak SMA 2. Di SMA 2 sudah pada pakai model, tapi kendalanya itu anak banyak yang kendala untuk masuknya, katanya. Sehingga banyak yang meninggalkan. Tadi di awalnya banyak yang pakai model. Kesikir-kesikir kesininya, karena banyak keluhan siswa pada saat mau masuknya itu susah. Jadi, akhirnya sekarang banyak yang meninggalkan. Jadi, akhirnya di WA, di GC, lagi gitu. Pertamanya, banyak pakai model. model. Iya, tidak apa-apa. Jadi, ini hanya untuk persamaan persepsi untuk nanti hari Rabu. Kita memutuskan menggunakan model, karena ke depannya kemungkinan akan menggunakan model, karena fiturnya banyak sekali. Jadi, ya, akan kita harus pilih satu untuk praktik ya, Bu Enang. terpaksa, bukan terpaksa, jadi ya, mau tidak apa-apa dipilih yang memang. Ya, terpaksa, harus dipaksa. Harus dipaksa ya, Bapak Ibu, biar mengerti kita. Kemudian, di sini ada pertanyaan dari ini Ibu ya, Ibu Cucu Aisah. Deadline tugasnya, deadline tugasnya sesuai dengan jadwal yang sudah dibagikan, itu pengerjaan tugas dimulai hari Kamis. 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 Namun, untuk tugas satu, Bapak Ibu bisa mulai langsung mengerjakannya. Nanti, nanti malam gak apa-apa. Habis maghrib, ya, habis maghrib, mungkin setelah akun e-learningnya dapet, kemudian bisa akses bahan dari Ibu Wenang, langsung membuat tugas satu, supaya tugasnya tidak menumpuk. Lagi pula, besok adalah hari libur, hari lahir Pancasila, 1 Juni, jadi Bapak Ibu bisa memanfaatkannya. Seperti itu. Satu konten, lima soal, lima bentuk soal. Iya. Betul tugasnya. Jadi, satu konten, kontennya bebas, Bapak Ibu mau apapun, terus jenisnya lima, yaitu pilihan ganda, ganda kompleks, urayan, isian singkat, menjodohkan. Literasi aja boleh, tidak dengan numerasinya? Boleh, literasi saja boleh, numerasi boleh, dua-duanya boleh, digabungkan, antara literasi numerasi. Silakan Bapak Ibu browsing, browsing di internet, boleh, tinggal ganti angkanya ya Bapak Ibu ya. Nah itu. Terus ada link, link pusmenjar, silakan boleh, silakan. nanti saya koreksi Bapak Ibu. Nanti hari Jumat ya, Bu Dewi. Iya, hari Jumat nanti akan ada feedback-nya. Feedback-nya nanti melalui platform e-learning, platform, platform, kontrak-nya. Kemudian nanti Bu Wenang, kemudian saya, dan kemudian nanti Narasumber Satu Lagi, Bu Bintang, akan melakukan zoom meeting, untuk melakukan, tadi, feedback dan yang terbaik. Iya, betul. Seperti itu Bapak Ibu. Dapat hadiah ya Bu Dewi? Dapat. Iya, dapet. Kalau on track satu, sampai dengan on track empat, itu hanya mendapat sertifikat terbaik, untuk on track lima, itu ada hadiahnya Bapak Ibu. Ada, pokoknya. Gitu, iya. Bek, apakah ada lagi yang ingin disampaikan? Pertanyaan mungkin, kalau, karena waktu juga sudah, menuju ke 15.30. Iya, setengah empat. Iya. Beda Bapak Ibu ya, dengan pelatihan-pelatihan sebelumnya ya, ini luar biasa, jurusan fisika, membuat keberakan baru. Selama ini saya, kalau jadi Narasumber, Mbak Dewi, enggak ada platform-platform ini, jadi saya manual gitu, tapi luar biasa, fisika, iya, karena kita menganalisis, kita juga baca berita, banyak, istilahnya zoom fatigu, artinya, bahkan yang CEO zoom sendiri, kena zoom fatigu, jadi itu dia, seperti gangguan mental, karena kebanyakan zoom, sehari ada 19 rapat, jadi kita mencoba, sistem blended, walaupun, blendednya, bukan blended, luring plus daring, tapi, blended daring, synchronos, seperti yang sedang dituatkan, dan daring asynchronos, itu melalui platform e-learning, Hebat, jadi, sukses Bu Dewi. Lagi pula, kalau kita interaksi, melalui platform e-learning, kita juga, sekalian melatih, kemampuan kita, komunikasi dengan teks, ya, mudah-mudahan literasi juga, ya literasi memang, karena memang, kita tujuannya, mau literasi Bapak Ibu, jadi benar-benar, jadi latihan menulis, menulis dan membaca, menulis pertanyaan, untuk bewenang, di forum diskusi, betul, ya, oke Bapak Ibu, ada lagi yang, ingin berkomentar, kalau tidak ada, kita diskusi di LMS, ya, kita lanjutkan diskusinya, di LMS, mungkin, saya butuh waktu, habis, tiga jam ya, berarti habis maghrib, untuk Bapak Ibu, yang zona, wit atau wita, mungkin lebih malam lagi, karena, mohon maaf, karena tadi ada kendala teknis, live streaming, jadi, recordnya harus, di upload manual, ke YouTube channel, jurusan fisika, jadi, memang butuh waktu, begitu, ya, sebelum berakhir, saya ingin menyapa, Bapak Ibu, guru, peserta, keseluruhan peserta, dari Sabang, sampai Merauke, terima kasih sekali, sudah berpartisipasi, kemudian, adik-adik mahasiswa, terima kasih, sudah ikut berpartisipasi, dalam webinar ini, khusus, terhusus, untuk guru-guru, SMA Negeri 2 Pendegang, Bapak Ibu, apa kabar, mudah-mudahan, sehat selalu, mohon maaf, tadi, di awal, belum sempat, menyapa, karena, harus segera dibuka, ini Bu Wenang, soalnya, sudah WhatsApp terus, Bu Dewi, kapan, webinarnya mulai, jadi, saya tidak sempat, apa, ya, disini ada, ada Bu Aan, Bu Haji Dini, kemudian, Bu Juhaini, Bu Nurmalia, Bu Neli, kemudian, siapa lagi, dari SMA 2 ini, kalau tidak muncul, video on cam, jadi, tidak, tidak, ini, tidak di halaman pertama, gitu, ya, mudah-mudahan, Bapak Ibu, selamat selalu, semuanya, kemudian, ada juga, teman-teman, teman alumni, terima kasih, sudah berkontribusi, di webinar ini, sampai jumpa, di hari, Rabu besok, kita Zoom meeting, untuk materi kedua, nanti materi kedua, lebih ke demonstrasi saja, mungkin, pertanyaannya, sedikit, gitu ya, karena, teknis sekali, mudah-mudahan, kita, tetap bisa, melaluinya, gitu, dengan lancar, baik, saya, akhiri, webinar kita, hari ini, salam sehat selalu, Bapak Ibu, wassalamualaikum, warahmatullahi, wabarakatuh, walaikumsalam, wabarakatuh, selamat menikmati, terima kasih, Terima kasih.